Pola Retak Emas Sembilan Putaran Setelah minum, Mies dan Liu Si mengucapkan selamat tinggal pada Zouan dan Los dan meninggalkan gunung ke-18. Setelah Mies dan Liu Si pergi, Zouan dan Los duduk berhadapan tanpa berbicara. Setelah hening beberapa saat, Los memandang Zouan dan berkata, Zouan, ikutlah dengan saya. Benda itu milik Guru Lawrence. Saya akan mengajak Anda melihatnya terlebih dahulu. Namun, saya ingin memperjelas bahwa benda ini sangat berbahaya. Setelah mengatakan itu, Los memimpin dan berjalan menuju istana di tengah puncak gunung. Zouan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dari nada dan perkataan Los, dia menyadari bahwa hal yang dibicarakan Los mungkin sangat berbahaya. Aku ingin tahu apa yang dibicarakan senior Los. Dengan ekspresi penasaran, Zouan mengikuti Los ke istana. Los berhenti di tengah istana. Di sana berdiri sebuah pilar batu setinggi 3 meter dan setebal beberapa orang yang memeluknya. Di atas pilar batu, ada cahaya kemasan yang bersinar. Sinar cahaya ini melesat ke langit-langit istana dan membentuk pilar cahaya kemasan yang besar. Tanda emas padat yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalam pilar cahaya. Rune ini tidak jelas dan sulit dimengerti. Zouan tidak mengerti apa maksudnya. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, Zouan menemukan bahwa meskipun ada banyak tanda Rune, semuanya sebenarnya berulang. Tanda Rune yang padat ini harus dibagi menjadi sembilan tanda Rune yang berbeda. Sembilan Rune ini diulangi berulang kali, menutupi setiap sudut pilar cahaya emas. Apa ini? Zouan datang ke sisi Los dan bertanya dengan lembut saat pandangannya tertuju pada pilar cahaya kemasan. Rune retak emas sembilan siklus adalah sebuah teknik rahasia yang sangat dihargai oleh guru Laoshi. Kabarnya, teknik rahasia ini diberikan kepadanya oleh Dewa Gunung yang pertama. Teknik ini memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi dengan tubuh suci guru. Terlebih lagi, ketika dikombinasikan dengan tubuh ilahi yang tidak bisa dihancurkan segudang dao, mereka mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain. Liao Si menghela nafas pelan. Teknik rahasia yang diberikan kepadanya oleh Dewa Gunung pertama. Zouan berbisik kaget. Dewa Gunung pertama adalah sosok legendaris di seluruh dunia atas. Dia sangat dihormati oleh banyak makhluk di alam atas. Bahkan Dewa Gunung ke-18 belum pernah melihat wajah asli Dewa Gunung pertama. Dapat dikatakan bahwa Dewa Gunung pertama yang tidak pernah menunjukkan wajahnya sangatlah misterius. Bisa dibayangkan betapa berharganya teknik rahasia yang diberikan kepada Lawrence melalui keberadaan seperti itu. Tidak heran jika Los sangat berhati-hati tentang itu. Pola retak emas sembilan putaran, Los. Sudahkah Anda berkultivasi? Pola retak emas. Zouan bertanya pada Los. Los-los mengangguk. Los-los lis. Los-los adalah Loske. Waktunya, adalah Hmm. Mata Zouan menyipit saat mendengar ini. Perkataan Los benar-benar membuatnya menggaruk kepalanya. Atau lebih tepatnya, dia tidak begitu mengerti maksud Los. Zouan, metode budidaya rune pemisah emas sembilan revolusi sangat kejam. Ini mengharuskanmu untuk menggambar sembilan rune emas ini di jiwamu. Setiap menggambar rune emas yang berhasil dapat meningkatkan fisikmu seribu kali lipat. Tetapi jiwa adalah fondasi tubuh manusia. Sekalipun hanya sedikit gerakan jiwa, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Saat itu, saya mencobanya. Saya hampir tidak dapat menahannya ketika saya menggambar satu pukulan pun. Terutama rasa sakitnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Jadi, pada akhirnya, saya menyerah dalam mengembangkan pola pemisahan emas sembilan revolusi. Saat ini, wajah Los menjadi sedikit merah. Dia jelas merasa malu. Menggambar tanda pada jiwa, ini. Zouan juga terkejut. Metode budidaya pola retak emas sembilan revolusi terlalu keras. Jiwa adalah hal yang paling penting. Jika seseorang tidak berhati-hati, ia dapat dengan mudah meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Bahkan bisa menyebabkan jiwa seseorang menghilang. Lawrence Senior seharusnya mengembangkan pola retakan emas sembilan revolusi, bukan? Berapa banyak rune yang dia kembangkan? Zouan tiba-tiba bertanya. Guru Lawrence mengolah tiga rune. Pada masanya, gunung ke-18 berada di peringkat sepuluh besar. Namun, Senior Lawrence kemudian memasuki gunung ke-19, dan gunung ke-18 secara bertahap menurun. Saat ini, Los terlihat sedikit malu. Jelas sekali, dia tidak bisa mengelola gunung ke-18 dengan tertib seperti Lawrence. Oleh karena itu, dia merasa sedikit bersalah. Dia mengolah tiga rune. Itu sungguh menakjubkan. Dari kata-kata Los, Zouan tahu betapa keras dan menyakitkannya mengembangkan pola retakan emas sembilan revolusi. Los bahkan tidak bisa menahan satu rune pun. Sudah sangat kuat baginya untuk bisa mengolah tiga rune. Anda memiliki tulang suci yang diberikan guru Lawrence kepada Anda. Mengolah pola retakan emas sembilan revolusi juga akan membantu Anda menerobos tubuh suci. Pada titik ini, Los mengulurkan tangan kanannya. Pilar cahaya emas tiba-tiba hancur, dan sembilan tanda emas terbang dan mendarat di telapak tangan Los. Pola retak emas sembilan revolusi awalnya milik guru Lawrence. Memberikannya kepadamu adalah cara lain untuk mengembalikannya ke pemilik sahnya. Namun, mengolah pola retak emas sembilan revolusi terlalu keras. Los. Jika menurutmu itu tidak pantas, menurutku sebaiknya kamu berhenti mengolahnya. Pada titik ini, wajah Los penuh dengan kewaspadaan dan bahkan sedikit ketidakberdayaan. Menatap sembilan tanda emas yang melayang di telapak tangannya, Zuawan menganggup dengan serius dan berkata, Senior Los, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik. Mem, itu bagus. Bawa aku bersamamu saat kamu keluar kali ini. Saya lelah tinggal di alam atas. Aku sudah lama ingin keluar. Tiba-tiba Los menggosok tangannya dan terkekeh. Tentu saja, karena Senior Los ingin jalan-jalan, aku pasti akan menemanimu. Setelah mengobrol dengan Los sebentar, Zuawan membawa Los melewati alam atas dan memasuki surga kedua, dunia besar yang panik. Di dunia besar yang panik, mereka menemukan Luhantian dan yang lainnya. Setelah menginstruksikan mereka berlima untuk tinggal di Istana Naga Biru sebentar, Zuawan membawa Los dan meninggalkan Istana Naga Biru. Namun, sebelum berangkat, Zuawan juga membawa Canaan dan Gata bersamanya. Di halaman luas diri Yuka, Zuawan menatap Canaan dan Gata dengan tatapan aneh dan berkata, Canaan, Gata, keluargamu berada di perbatasan antara Tanah Timur dan Barbar Selatan. Los berdiri tidak jauh dari halaman, bosan. Namun, dia tidak tertarik dengan masalah antara Canaan dan Gata, sehingga dia tidak mendengarkan percakapan mereka bertiga. Saudara Zuawan, saudara perempuan saya dan keluarga saya berada di perbatasan antara negeri timur dan orang Barbar Selatan. Kali ini, Anda kebetulan pergi ke orang Barbar Selatan. Saya dan saudara perempuan saya berencana untuk kembali ke keluarga kami terlebih dahulu, dan lalu ikuti kamu ke Barbar Selatan. Kata Canaan sambil tersenyum. Mata Zuawan berkedip, dan dia akhirnya menganggup dan berkata, Bagaimana kalau ini? Karena ini sedang dalam perjalanan, aku bisa tinggal di keluargamu selama beberapa hari. Setelah itu, kita akan melanjutkan perjalanan ke Barbar Selatan. Terima kasih, saudara Zuawan. Canaan dan Gata sangat bersemangat. Setelah mengirim Kanaan dan Gata kembali ke Aula Naga Azure, Zuawan membawa Los bersamanya dan berjalan menuju Aula Inti Ryuka. Pada saat yang sama, dia menggunakan mantra geokomunikasi untuk memberi tahu Long Xiaotian. Di Aula, Eselon atas Ryuka duduk, dan Long Xiangding serta Long Xiangding duduk di ujung meja. Melihat Zuawan memasuki Aula, Long Xiangding dan Long Xiangding maju untuk menyambutnya. Sekarang Ryuka telah memperoleh pijakan yang kokoh di alam hantu naga, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam hantu naga menghormati Ryuka, dan tidak ada yang berani menyinggung Ryuka. Oleh karena itu, kakek Zuawan, Zuo Xiangding, telah sepenuhnya mengubah nama keluarganya menjadi Long, dan anggota keluarga Zuo lainnya juga telah mengubah nama keluarga mereka menjadi Long. Adapun Zuawan, dia tidak mengubah nama belakangnya. Bagi orang luar, dia masih dikenal sebagai Zuawan, tetapi orang Ryuka memanggilnya Long Wen. Ayah, apakah semuanya sudah siap? Zuawan memandang Long Xiaotian dan tersenyum. Haha, semuanya sudah siap. Kali ini, saya telah dengan hati-hati memilih seniman bela diri elit Ryuka, dan hampir seribu dari mereka akan mengikuti kita ke Tanah Barbar Selatan. Ini adalah keajaiban keluarga yang paling elit, dan mereka semua sangat kuat. Long Xiaotian tertawa terbahak-bahak. Berbicara sampai saat ini, dia diam-diam mengirimkan suaranya dan melanjutkan, saya telah menggunakan sebagian dari jiwa naga yang saya peroleh terakhir kali untuk menciptakan beberapa seniman bela diri jiwa naga yang diperoleh untuk keluarga. Namun, dibandingkan dengan seniman bela diri jiwa naga bawaan, seniman bela diri jiwa naga yang diperoleh sedikit lebih lemah, tetapi secara keseluruhan, mereka jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa. Mendengar ini, Zhuawan menganggup dan berkata, Ayah, terima kasih atas kerja kerasmu. Kami adalah keluarga, mengapa kamu mengatakan ini? Long Xiaotian melambaikan tangannya dan berkata, Long Xiangding berjalan di depan Zhuawan dan Long Xiaotian. Dia tidak keberatan, tapi berkata dengan serius, kalian berdua adalah harapan Ryuka, berhati-hatilah dalam perjalanan ke negeri Barbar Selatan ini. Zhuawan dan Long Xiaotian saling memandang dan menganggup dengan serius. Ayah, jangan khawatir. Kakek, jangan khawatir. Setelah itu, petinggi Ryuka mengobrol sebentar dengan Zhuawan dan Long Xiaotian, lalu mereka berdua meninggalkan Aula. Di Ryuka, ada sebuah alun-alun besar, dan saat ini, ada sekelompok orang yang berbaris rapi di alun-alun tersebut. Aura orang-orang ini sangat kuat, dan mereka seperti binatang buas, menakutkan dan menakutkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok bergegas mendekat dan berlutut dengan satu kaki di tanah. Mereka berkata dengan lantang, salam kepada Tuan Long Wen dan Tuan Long Xiaotian. Zhuawan, ini adalah murid elit yang telah saya pilih dengan cermat. Mereka pasti akan sangat berguna dalam perjalanan ke negeri Barbar Selatan ini. Long Xiaotian menunjuk ke arah orang-orang di alun-alun dan tersenyum. Oke, aku akan menempatkan mereka di Istana Naga Azure terlebih dahulu. Dengan itu, Zhuawan memanggil Istana Naga Azure yang besar, dan istana itu melayang di atas alun-alun. Istana Azure Dragon yang megah mengejutkan semua murid elit di alun-alun. Mereka telah mendengar rumor Zhuawan, dan mereka semua menduga bahwa istana ini adalah artefak suci abadi yang misterius. Memikirkan bisa melihat artefak suci abadi yang begitu kuat, wajah banyak murid memerah karena kegembiraan. Suara mendesing. Kekuatan isap yang sangat besar menyembur keluar, dan hampir seribu seniman bela diri di alun-alun menghilang ke dalam Istana Naga Azure. Setelah menyingkirkan Istana Naga Azure, Zhuawan mengeluarkan kereta dari cincin rohnya. Empat kuda perunggu besar diikat di bagian depan kereta. Keempat kuda perunggu ini seperti makhluk hidup, dan mereka berlari turun dari langit dan mendarat di depan Zhuawan dan Long Xiaotian. Kereta ini adalah artefak suci yang sangat besar yang saya dapatkan dari lantai empat gudang harta karun. Kereta ini dapat melaju dengan kecepatan luar biasa. Ayah, kita bisa membawa kereta ini ke negeri Barbar Selatan. Zhuawan berkata sambil tersenyum. 1522. Kuda perunggu itu berlari kencang di udara seperti kilat dan menghilang dari alam roh naga dalam sekejap. Zhuawan tidak pergi langsung ke negeri Barbar Selatan. Sebaliknya, dia pergi ke alam nader suci terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, dia memiliki perjanjian dengan Yanji dan dua orang lainnya untuk pergi ke negeri Barbar Selatan bersama-sama. Ketika kereta itu mendarat di Akademi Divine Nether, Zhuawan memperhatikan bahwa ada sosok lain yang dikenalnya selain ketiga lelaki tua itu. Tuan, Anda akan pergi ke negeri Barbar Selatan tanpa sepatah katapun. Apakah Anda berencana meninggalkan Wu Dai? Wu Dai mengepakkan sayapnya dan melompat ke atas kereta. Dia terus memukul dada Zhuawan dengan tinjunya sambil mengutuk. Zhuawan tercengang. Dia berdiri di sana dengan kaku tetapi tidak melawan. Dia tidak menyangka Wu Dai akan menunggu di Akademi Divine Nether. Rencana awalnya bukanlah membawa Wu Dai. Bagaimanapun, dia adalah seorang Demon Saint. Jika dia tinggal di alam Demon Nether dan perlahan berkembang, dia pasti akan menjadi penguasa istana dari alam Demon Nether. Terlalu berbahaya untuk menemaninya ke negeri Barbar Selatan, jadi Zhuawan tidak pergi ke dunia Iblis Nether untuk menemui Wu Dai dan tidak menceritakan masalah ini padanya. Zhuawan, aku minta maaf. Gadis kecil ini terlalu melekat. Kami tidak bermaksud membiarkannya lolos. Yanji tersipu. Zhuawan merasa agak tidak berdaya. Dia meraih tangan Wu Dai yang berkilau dan tembus cahaya dan berkata, berhentilah main-main. Ini adalah kesalahan guru karena tidak memberitahumu lebih awal. Bukan berarti aku tidak bisa mengajakmu sekarang. Namun, kamu harus mendengarkan semua yang aku katakan dan tetap di sini di Aula Azuray Dragon. Mendengar ini, air mata Wu Dai berubah menjadi senyuman, dan dia terkikik sambil menarik lengan Zhuawan, saya tahu guru adalah yang terbaik, hehehe. Zhuawan tahu bahwa Wu Dai berpura-pura, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia menatap ketiga lelaki tua itu dan berkata, Paman bela diri, sebelum kita mencapai negeri Barbar Selatan, kenapa kamu tidak masuk ke Aula Azuray Dragon dulu? Yanji dan dua lainnya saling memandang. Di antara mereka, Yanji berkata, apakah bocah busuk hantian itu juga ada di Aula Azuray Dragon? Zhuawan sedikit mengangguk. Namun, Yanji berkata dengan agak marah, aku tahu bocah nakal ini pergi bersamamu. Dasar bajingan kecil yang tidak tahu berterima kasih. Mari kita lihat apakah aku tidak memberinya pelajaran saat aku masuk. Meskipun perkataan Yanji sangat tidak sopan, Zhuawan tahu bahwa Yanji sedang bercanda. Dilihat dari perilakunya, Yanji seharusnya sangat mengkhawatirkan keselamatan Luhantian. Ayah, ikuti mereka masuk. Setelah kamu masuk, kamu dapat menggunakan aliran waktu di dalam untuk menyempurnakan pedang 10 ribu pengorbanan, kata Zhuawan kepada Long Xiaotian. Long Xiaotian menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, bawa kami semua ke Istana Naga Azuray. Saat dia berbicara, Zhuawan mengeluarkan Istana Naga Azuray lagi. Segera, Yanji dan dua lainnya, Long Xiaotian, dan kelompok lima wudai semuanya dibawa ke Istana Naga Azuray. Tiba-tiba, hanya Zhuawan dan Los yang tersisa di kereta empat perunggu. Dunia luar benar-benar berbeda dari alam atas. Loh melihat sekeliling, melihat pemandangan alam neder suci, dia akan berseru kagum dari waktu ke waktu. Zhuawan tertawa dan berkata, pemandangan dunia luar jauh lebih berwarna daripada alam atas. Senior Los, jika waktunya tiba, saya akan mengajak Anda untuk mencicipinya. Sekarang, mari kita pergi ke hutan belantara selatan dulu. Saat dia berbicara, kereta empat perunggu menginjak keempat kuku besinya. Suara guntur menggelegar datang dari kehampaan. Kemudian, kereta itu merobek kehampaan dan menghilang dari alam neder ilahi. Kereta empat perunggu menyebabkan keributan besar, sehingga secara alami menarik perhatian banyak seniman bela diri alam neder ilahi. Namun, ketika mereka melihat pemuda di depan kereta, semua seniman bela diri mengungkapkan ekspresi hormat. Karena mereka semua mengenali jati diri pemuda tersebut. Dia adalah penggagas penghancuran Aula Naga Biru, Zhuawan. Oleh karena itu, mereka tidak berani membicarakannya secara sembarangan. Kereta empat perunggu meninggalkan alam neder world ke-9 dan pergi jauh ke selatan. Cahaya itu menyapu perbatasan selatan negeri timur seperti kilatan petir. Setelah meninggalkan alam neder world ke-9, Zhuawan dengan sengaja melakukan perjalanan ke Kekaisaran Naga Hitam. Pendahulu Kekaisaran Naga Hitam adalah Kekaisaran King Suan. Namun, setelah Kaisar King dihancurkan oleh Zhuawan, Kaisar Alis Putih mengubahnya menjadi Kekaisaran Naga Hitam. Gemuruh. Roda berat empat kereta perunggu terbang melintasi langit dan langsung turun di langit di atas ibu kota Kekaisaran-Kekaisaran Naga Hitam. Apa ini? Tekanan yang sangat mengerikan. Mungkinkah itu ahli tak tertandingi dari alam neder world ke-9? Tekanan pada kereta ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tahan. Saat empat kereta perunggu turun di langit di atas ibu kota Kekaisaran, banyak seniman bela diri di ibu kota Kekaisaran tanpa sadar berlutut di tanah. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah bahkan mengeluarkan seteguk darah dan pingsan. Dalam sekejap, ibu kota Kekaisaran yang ramai terdiam karena kedatangan empat kereta perunggu. Semua seniman bela diri tanpa sadar berlutut di tanah, tidak berani bernapas dengan keras. Zuawan menatap ibu kota Kekaisaran. Dengan pukulan tangan kanannya, dia menarik sein aura yang kuat di empat kereta perunggu. Kereta empat perunggu adalah artefak suci yang mendalam. Ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi Zuawan, tetapi bagi para seniman bela diri Kerajaan Naga Hitam, itu hanyalah sebuah momok. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Di mana Kaisar alis putih? Zuawan menatap ibu kota Kekaisaran dan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun sangat lembut, itu seperti gemuruh guntur di telinga semua seniman bela diri. Suaranya sangat keras hingga melukai gendang telinga mereka. Orang ini sangat menakutkan. Satu kalimat darinya saja sudah cukup untuk membuat gendang telingaku sakit. Ini sudah di luar jangkauan alam Kaisar. Mungkinkah pemuda ini adalah orang suci? Akhirnya ada yang menebak. Banyak seniman bela diri tanpa sadar menundukkan kepala, tidak berani melihat empat kereta perunggu dan Zuawan di atasnya. Los, yang duduk di belakang kereta, dengan rasa ingin tahu menatap seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang berlutut di bawah ibu kota Kekaisaran. Dia memperlihatkan ekspresi tertarik. Dalam pandangan Los, semua makhluk hidup di ibu kota Kekaisaran adalah makhluk rendahan dan lemah. Dia hanya perlu mengulurkan tangannya untuk mengubah seluruh ibu kota Kekaisaran menjadi reruntuhan. Namun, ada banyak hal di ibu kota Kekaisaran yang tampak begitu baru dan istimewa di mata Los. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya karena heran. Itu adalah pesta untuk matanya. Tidak lama setelah suara Zuawan turun, Kaisar Alis Putih terbang keluar dari istana ibu kota Kekaisaran di pusat ibu kota Kekaisaran dengan ketakutan dan gentar. Dia mendatangi empat kereta perunggu dan berlutut di tanah. Dia dengan hormat berkata, Kaisar Alis Putih menyapa Tuhan. Banyak orang di ibu kota Kekaisaran tercengang ketika mendengar kata-kata Kaisar Alis Putih. Namun, mereka hanya tertegun sesaat sebelum sadar kembali. Mereka tidak merasa ada yang salah dengan Kaisar Alis Putih memanggil pemuda yang menjadi ketua kereta. Ini karena pemuda di depan mereka dicurigai sebagai orang suci. Orang suci hanya ada di alam sembilan netherward yang misterius. Di ibu kota Kekaisaran kecil seperti mereka, bahkan Kaisar Realem dianggap ahli top. Adapun para suci, mereka hanyalah keberadaan yang tidak dapat dijangkau. Sekarang, semua orang yakin bahwa pemuda di kereta itu pastilah seorang suci. Mampu menjadi pelayan seorang saint merupakan semacam keberuntungan bagi banyak seniman bela diri di dunia luar. Sejak zaman kuno, sudah menjadi hal yang lumrah bagi pihak yang lemah untuk bergantung pada pihak yang kuat. Jika yang lemah mengandalkan yang kuat di level saint, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang sangat beruntung. Pada saat ini, hati Kaisar Alis Putih dipenuhi dengan kegembiraan dan emosi yang kompleks. Bahkan dia tidak menyangka Zuawan, seorang pemuda rendah hati dari Kekaisaran King Suan, bisa mencapai prestasi seperti itu. Meskipun dia hanya seorang ahli Kaisar Realem tingkat menengah, dia dapat menyimpulkan bahwa Zuawan pastinya adalah seorang suci. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat sosok gaga berani dan tangguh yang berdiri di atas kereta empat perunggu. Melihat pemuda yang seperti iblis, hati Kaisar Alis Putih dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Gemuruh. Zuawan menghentikan empat kereta perunggu di depan Kaisar Alis Putih. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya dan empat sosok bergegas keluar dari istana Naga Azure. Keempat sosok ini tidak lain adalah Kaisar Alis Putih, Ziang, Huang Liang, Si Yue, dan Guang Han, yang mengikuti Kaisar Alis Putih dan mengikuti Zuawan. Kelima orang ini adalah yang mulia surgawi yang sangat dihormati oleh Azure Tirk dari Azure Mystic Empire. Kemudian, mereka dibunuh oleh Zuowen. Zuowen mengambil jiwa baru lahir mereka dan menggunakan teknik rahasia untuk merekonstruksi tubuh fisik mereka, menjadikan mereka sebagai budak. Di antara keempatnya, basis budidaya Ziang adalah yang tertinggi. Dia adalah Kaisar Lord yang tak terkalahkan yang telah memahami hukum. Bakat Huang Liang, Si Yue, dan Guang Han tidak sebaik Ziang. Meskipun mereka telah lama berkultifasi di istana Naga Azure, mereka masih merupakan Kaisar tingkat tinggi. Di jalur seni bela diri, tidak semua orang mampu terus maju dengan penuh kemenangan. Hanya mereka yang memiliki bakat besar dan kemauan yang kuat yang dapat terus menempuh jalan ini. Ziang, Huang Liang, Si Yue, dan Guang Han. Kaisar Alis Putih menatap Ziang dan yang lainnya dengan kaget. Dia tidak bisa melihat basis kultifasi mereka sama sekali. Aura Ziang begitu besar hingga membuatnya gemetar. Dia tahu bahwa basis budidaya keempat orang ini jauh lebih tinggi daripada miliknya. Berpikir bahwa dia hanyalah Kaisar Agung tingkat 4, dia merasa getir. Dia tahu bahwa jika dia tidak ditugaskan oleh Zuawan untuk mengelola dinasti Naga Hitam, dia mungkin telah mencapai puncak alam Kaisar Agung alih-alih alam Kaisar Agung tingkat keempat. Meskipun alam Kaisar Agung tingkat keempat dianggap sebagai ahli puncak di dunia luar, alam itu berada di sembilan wilayah dinasti Naga Hitam. Namun, Alis Putih sangat jelas bahwa budidaya semacam ini hanya dapat dianggap sebagai keberadaan biasa di inti tanah timur seperti alam sembilan Netherworld. Ada banyak orang yang lebih kuat darinya di alam sembilan Netherworld. Menguasai. Ziang dan yang lainnya buru-buru berlutut di tanah dan menyapanya dengan hormat. Setelah menyaksikan pertempuran di alam sembilan Netherworld, rasa hormat mereka terhadap Zuawan semakin kuat. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Zuawan mengangguk sedikit dan menunjuk Kaisar Alis Putih. Alis Putih, kemarilah sebentar. Kaisar Alis Putih terkejut dan berjalan menuju kereta empat perunggu dengan hati-hati. Pada saat ini, Kaisar Alis Putih sangat gugup. Meskipun sein aura dari empat kereta perunggu telah ditarik oleh Zuawan, keempat kuda agung itu masih memberikan tekanan besar kepada Kaisar Alis Putih. Alis Putih, sudah ku bilang jika kamu mengelola dinasti Naga Hitam dengan baik, aku tidak akan menganiaya kamu. Dinasti Naga Hitam memang dikelola dengan baik. Sekarang, saya akan memenuhi janji saya. Saya akan membantu Anda meningkatkan basis kultifasi Anda. Sekarang, tutup mata Anda dan rilekskan tubuh dan pikiran Anda. Mendengar ini, Kaisar Alis Putih menjadi bersemangat. Dia buru-buru mengikuti instruksi Zuawan dan menutup matanya, menenangkan hatinya. Zuawan mengeluarkan pil abadi kelas atas dari cincin spiritualnya dan menghancurkannya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan sein energi di tubuhnya dan menyempurnakan kekuatan obat dari pil abadi menjadi energi yang melonjak. 1523. Saat Zuawan memasukkan sein energi dan imortal elixir ke dalam tubuh Bai Mei, aura Bai Mei semakin kuat. Setelah Zuawan menarik pedang jarinya, badai Yuan Qi yang mengerikan muncul dari punggung Bai Mei. Angin dan awan yang mengerikan berkumpul di cakrawala ibu kota Kekaisaran. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Bai Mei, aku telah menggunakan tiga ramuan abadi tingkat tinggi dan energi suci miliku untuk meningkatkan kultifasimu ke alam raja tingkat ke-9. Apakah kau bisa menjadi raja-raja tak terkalahkan bergantung padamu? Aku tidak bisa banyak membantumu dalam bidang hukum. Zuawan menarik tangan kanannya dan memandang Bai Mei dengan acuh-ta'acuh. Suaranya yang acuh-ta'acuh terus bergema. Bai Mei tiba-tiba membuka matanya, dan badai dahsyat menghilang. Kemudian, dia berlutut di tanah dan berkata dengan penuh semangat, Terima kasih, Guru, karena telah menganugerahkan saya kultifasi. Pada saat ini, kekecewaan di hati Bai Mei telah hilang sama sekali. Dia pernah tinggal di dinasti Naga Hitam dan membantu Zuawan menjaganya selama bertahun-tahun. Dia akhirnya mendapatkan hadiah yang pantas diterimanya. Ziang dan yang lainnya tidak terkejut sama sekali. Mereka secara pribadi telah merasakan betapa kuatnya Zuawan. Dengan kekuatan sekilas sage Zuawan yang menakutkan, meningkatkan budidaya Bai Mei hanyalah hal yang mudah. Ziang, apa kamu tahu kenapa aku memanggilmu? Zuawan berbalik dan tiba-tiba melihat ke arah Ziang dan yang lainnya. Saya tidak tahu. Mohon pencerahannya, Guru. Ziang membungkuk hormat. Zuawan melangkah ke dalam kehampaan dan melihat ke bawah ke seluruh tanah timur. Dia berkata, wilayah dinasti Naga Hitam terlalu kecil. Apa maksudmu, Tuan? Ziang menebak sesuatu, dan matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Taklukkan seluruh negeri timur dan hancurkan semua dinasti di luar alam Netherworld ke-9. Negeri timur hanya akan mengizinkan satu dinasti, dan itu akan disebut Dinasti Naga Hitam. Dinasti Naga Hitam hanya akan mendengarkan Ryuka. Zuawan melontarkan kata-kata ini kata demi kata. Suaranya sangat lembut, tetapi ditelinga semua orang, itu seperti gemuruh guntur, menggetarkan gendang telinga semua orang. Kata-kata Zuawan sederhana, tetapi ditelinga Bai Mei dan semua orang dari kerajaan Naga Hitam, kata-kata itu terdengar sangat berapi-api. Dipahami. Ziang, alis putih, dan empat lainnya berlutut di tanah dan menjawab dengan hormat. Aku menantikan penampilanmu. Ketika Dinasti Naga Hitam yang sebenarnya menyebar ke seluruh timur, biarkan kejayaan Ryuka bersinar di negeri ini. Jika kamu merasa kerajaan Naga Hitam saja tidak cukup, kamu bisa pergi ke Ryuka dan mencari kakekku, Long Xiangding. Ini adalah tanda identitasku. Dengan tanda identitas ini, seolah-olah aku ada di sini secara langsung. Zuawan melemparkan lencana-nya ke Ziang. Empat teriakan kuda yang menggetarkan surga membubung ke langit saat kereta itu menghilang dari langit di atas ibu kota. Segera setelah kereta itu pergi, banyak petani yang berlutut di tanah berdiri, gemetar. Setiap orang masih memiliki rasa takut di hati mereka. Mereka tahu betul bahwa seseorang seperti Zuawan dapat menghancurkan seluruh kerajaan Naga Hitam hanya dengan lambayan tangannya. Saudara Ziang, kapan kita akan mulai membersihkan kerajaan lain? Bai Mei tiba-tiba bertanya pada Ziang. Dalam tiga hari, namun, Kaisar Api Kekaisaran Yansuan, yang berada di sebelah Kekaisaran Naga Hitam kita, mempunyai persahabatan dengan Tuan. Teman Tuan, Mo Lingtian, adalah putra Kaisar Api. Adapun Kekaisaran Yansuan, kata Tuan aku agar tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Yang terbaik adalah membantu Kekaisaran Yansuan dan merekrut mereka ke dalam Kekaisaran Naga Hitam untuk mendiskusikan masalah penting bersama-sama, kata Ziang. Aku tahu, Kerajaan Naga Hitam selalu memiliki hubungan baik dengan Kekaisaran Yansuan. Aku bisa menemui Kaisar Api untuk mendiskusikan masalah ini. Bai Mei mengangguk. Si Yue tiba-tiba menyela, di masa lalu, Dinasti Suci Paus Biru dan Dinasti Suci Cemerlang mencoba membunuh Guru. Mereka bahkan mengirim banyak ahli alam Kaisar untuk membunuh Guru. Mengapa kita tidak mulai dengan dua dinasti Suci ini? He he, saudari si Yue benar. Kedua kerajaan ini sangat arogan saat itu. Kali ini, kita akan membiarkan mereka merasakan perasaan dimusnahkan. Huang Liang mengjilat bibirnya dan berkata dengan kejam. Ziang mengangguk. Kalau begitu, sudah beres. Kita akan mulai dengan Dinasti Suci Al-Qaid dan Dinasti Suci Paus Biru. Bai Mei, panggil Kaisar Api secepat mungkin. Kita akan menyerang Dinasti Suci Al-Qaid dan Dinasti Suci Paus Biru dalam tiga hari. Maka, tiga hari kemudian, Negeri Timur memulai kampanye yang berlangsung selama beberapa bulan. Dinasti Naga Hitam tiba-tiba bangkit dari Tanah Timur dan menyapu bersih semua dinasti di Tanah Timur, besar dan kecil. Yang pertama menderita adalah Dinasti Suci Brilliance dan Dinasti Suci Paus Biru. Hanya dalam satu malam, para penggarap Dinasti Naga Hitam menerobos gerbang kota mereka, dan sebagian besar penggarap mereka ditangkap. Ibu kota Suci Kedua Kekaisaran dibantai, dan penguasa Suci Kedua Kekaisaran dibunuh oleh ahli tak tertandingi bernama Ziang dengan satu gerakan. Hal ini mengejutkan banyak kerajaan di negeri timur. Saat Kerajaan Naga Hitam menyapu lebih banyak kerajaan, kerajaan yang lebih lemah bahkan mengambil inisiatif untuk menyerah, tidak berani bertarung dengan Kerajaan Naga Hitam. Dalam sekejap, nama Kerajaan Naga Hitam menyebar ke seluruh wilayah timur. Banyak kerajaan di negeri timur gemetar saat menyebut Kekaisaran Naga Hitam. Mereka tidak berani bertarung dengan Kerajaan Naga Hitam. Tentu saja, penyisiran Kekaisaran Naga Hitam atas wilayah timur hanyalah cerita lain. Suara mendesing. Tiga hari kemudian, di perbatasan antara negeri timur dan bangsa barbar selatan, suara gemuruh datang dari langit, diikuti oleh empat kereta perunggu yang menakutkan. Di lereng yang terpencil, Zuowen dan Liao Si berjalan turun dari kereta, lalu mereka melihat sekeliling, namun mereka menyadari bahwa tempat ini benar-benar kosong. Seratus meter di depan tanah tandus, ada jurang yang sangat besar. Selokan itu lebarnya ratusan meter dan dalamnya ribuan meter. Itu sangat dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Itu tampak seperti jurang yang gelap gulita. Zuowen tahu bahwa selokan itu adalah perbatasan antara negeri timur dan bangsa barbar selatan. Namun, yang mengejutkan Zuowen adalah tidak ada seorang pun di perbatasan. Bagaimana mungkin keluarga yang disebutkan Kanaan dan Gata ada di sini? Tempat apa ini? Tidak ada seorang pun di sekitar. Tidak ada apa-apa di sini. Los melihat sekeliling dan bergumam. Sepertinya aku harus bertanya pada Kanaan dan Gata. Saat dia berbicara, Zuowen mengeluarkan token Naga Biru dan memanggil Kanaan dan Gata dari Aula Naga Biru. Kanaan, Gata, aku sudah sampai di perbatasan negeri timur, tapi tidak ada seorang pun di sini. Di mana keluargamu? Zuowen bertanya. Kanaan dan Gata terkejut pada awalnya, tapi mereka saling tersenyum dan berkata, keluarga kami memang tinggal di perbatasan, tapi mereka tidak hidup di permukaan. Mereka tinggal di bawah tanah. Bawah tanah. Zuowen dan Los tercengang. Mereka tidak menyangka keluarga Kanaan dan Gata tinggal di bawah tanah. Agak aneh. Mereka bisa hidup di permukaan, tapi mereka memilih hidup di bawah tanah. Mungkin karena dia merasakan tatapan aneh dari Zuowen dan Los, Kanaan tersenyum pahit. Saudara Zuowen, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Permukaan perbatasan tidak layak huni. Jika ya, keluarga kami pasti sudah lama pindah ke permukaan. Yang lalu. Oh, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Zuowen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kanaan mengangguk. Dia menunjuk ke jurang mengerikan di depan mereka dan berkata, seorang Dimensein yang kuat pernah mati di jurang itu. Dimensein itu tidak mau mati, jadi dia meninggalkan kutukan di jurang itu. Kutukannya adalah setiap malam, kebencian Dimensein akan menciptakan parade seratus hantu, yang akan menyihir banyak penduduk di permukaan untuk melompat ke dalam jurang. Dulu, ada beberapa kota yang ramai di sini, namun karena adanya kutukan ngarai, sebagian besar orang telah meninggal. Orang-orang yang tersisa semuanya telah meninggalkan perbatasan, tidak pernah berani mendekatinya lagi. Zuowen menyipitkan matanya saat mendengar itu. Dia menatap ngarai besar itu. Pantas saja dia selalu merasa ngarai itu tidak sederhana. Ternyata binatang suci yang kuat telah mati di kedalaman jurang. Karena ada kutukan di sini, kenapa keluargamu belum pergi? Sebaliknya, anda tetap tinggal di sini. Lo bertanya dengan heran. Zuowen juga menatap Kanaan dan Gata dengan bingung. Dia memiliki keraguan yang sama seperti Los. Karena ada kutukan di sini, keluarga mereka seharusnya pergi. Kanaan dan Gata saling memandang dan menghela nafas pelan, ini juga sama dengan kita. Namun, para tetua keluarga kita mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dilindungi keluarga di jurang. Mereka harus tinggal di sini, jadi keluarga kita punya selalu tinggal di sini. Sesuatu yang harus mereka lindungi. Zuowen dan Los merasa semakin bingung. Keluarga Kanaan dan Gata memang agak aneh. Bawa kami ke keluargamu dulu. Kalau tidak salah, kembalinya kamu ke keluarga kali ini tidak sesederhana sekedar melihat anggota keluargamu bukan? Apakah kamu berencana membantu anggota keluargamu mematahkan kutukan jurang? Zuowen menatap tajam ke arah Kanaan dan Gata. Mata mereka berkedip, tapi mereka terdiam. Jika memungkinkan, aku akan masuk ngarai bersamamu. Ayo pergi ke keluargamu dulu. Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Kakak Zuowen, terima kasih. Kanaan dan Gata saling memandang dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. Zuowen melambaikan tangannya dan berkata, kalian berdua sudah lama bersamaku. Tidak sulit membantumu memasuki ngarai. Zuowen telah mencapai sekilas Saint Realm dan memiliki tujuh jenis hukum dan beberapa jenis artefak suci. Dia memang memiliki kualifikasi yang bisa dibanggakan. Bahkan jika Dimensein di jurang adalah Dimensein yang menentang surga, itu hanyalah jejak kebencian. Ia tidak bisa berbuat apa-apa pada Zuowen. Oleh karena itu, Kanaan dan Gata membawa Zuowen dan Los ke gurun. Keduanya berhenti sekitar 10 mil jauhnya dari ngarai. Kanaan mengeluarkan tabung bambu kecil seukuran ibu jari. Tabung bambu itu ujungnya tajam. Dia memasukkannya ke dalam tanah dan menggumamkan sesuatu. Seketika, pola padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tabung bambu. Aura besar keluar dari tabung bambu dan menyebar ke segala arah. Gemuruh. 1524. Tabung bambu itu berlubang, dan ketika berhenti bergerak, sebuah tangga muncul di tengah tabung, mengarah ke bawah. Ini pintu masuknya. Kita akan mencapai kota bawah tanah jika kita turun. Klanku ada di kota bawah tanah. Jianan tersenyum pada Zuowen. Saat dia berbicara, Jianan dan Gata memimpin dan memasuki kedalaman tabung bambu. Zuowen dan Los tidak ragu-ragu dan mengikuti di belakang mereka. Mereka berempat berjalan di dalam tabung bambu gelap selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa sebelum mendarat di tanah. Baru ketika dia menginjak tanah, Zuowen menemukan bahwa tanah itu sebenarnya terbuat dari lempengan batu kapur yang keras. Setelah itu, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dinding di sekelilingnya sebenarnya juga terbuat dari lempengan batu kapur. Seolah-olah Zuowen tidak berada di bawah tanah saat ini, tetapi di dalam istana. Di kedua sisi dinding yang rapi, mutiara bercahaya tertanam di setiap celah untuk menerangi kegelapan lorong. Siapa kamu? Tiba-tiba, teriakan keras terdengar. Tidak jauh dari lorong, seorang gadis muda memimpin sekelompok orang bersenjata lengkap dan menatap kelompok beranggotakan empat orang Zuowen dengan waspada. Tuan Muda Jianan, Nona Muda Gata, Benarkah itu Anda? Aku tidak berharap kamu kembali. Seorang lelaki tua berpakaian linen keluar dari belakang gadis muda itu. Pada saat ini, lelaki tua itu menatap Jianan dan Gata dengan ekspresi gembira saat seluruh tubuhnya bergetar. Tindakan lelaki tua berpakaian linen itu menyebabkan gadis muda yang memimpin menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah itu, gadis muda itu bertanya dengan cara yang aneh, Elder Yan, kamu tidak akan berbicara tentang kakak laki-laki Jianan dan kakak perempuan Gata, kan? Bukankah mereka pergi ke Akademi Jia Sen untuk belajar? Orang tua berpakaian linen itu sangat bersemangat. Dia segera menghampiri Jianan dan Gata dan mengukurnya. Setelah itu, dia dengan tegas berkata kepada orang-orang di belakangnya, letakkan senjatamu. Keduanya adalah tuan muda Jianan dan nona muda Gata. Dengan itu, orang-orang yang bersenjata lengkap menghela nafas lega dan meletakkan senjata mereka. Prestise Elder Yan di antara mereka cukup tinggi. Karena penatua Yan berkata demikian, mereka tentu saja tidak akan melanggar perintahnya. Penatua Yan, kami telah kembali. Jianan dan Gata sama-sama tersenyum dan berbicara dengan penuh semangat. Apakah kamu benar-benar kakak laki-laki Jianan dan kakak perempuan Gata yang terus-menerus dibicarakan oleh para tetua di klan? Gadis muda itu telah melintas ke sisi penatua Yan. Mata indahnya yang besar berkedip saat dia menatap Jianan dan Gata. Kamu Jianan, kan? Usianya sudah bertahun-tahun. Gata mengelus rambut gadis muda itu dan berbicara dengan penuh kasih sayang. Jianan, jadi kamu adalah serangga kecil yang selalu mengikuti suster Jia asa kemana-mana. Anda telah tumbuh begitu besar dalam sekejap mata. Kanaan terkekeh. Saya bukan pengikut, kata Jianan genit. Penampilannya sangat lucu. Jianan tersenyum dan berkata, itu dulu, tapi tidak sekarang. Bertahun-tahun telah berlalu sejak terakhir kali aku kembali, dan kamu telah tumbuh begitu besar dan cantik. Jia Lian terkikik ketika mendengar itu. Dia sangat senang. Pada saat ini, tatapan penatua Yan menjadi serius. Ini karena dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui Jianan dan Gata. Faktanya, dia tidak dapat melihat Zuawan dan Los di belakang mereka. Penatua Yan memiliki status yang cukup tinggi di klan. Dia juga seorang kaisar tingkat tinggi, tetapi dia tidak dapat melihat budidaya empat orang di depannya. Ini berarti mereka berempat, termasuk Jianan dan Gata, lebih kuat darinya. Tuan Muda Jianan, Nona Gata, apa budidayamu sekarang? Penatua Yan mau tidak mau bertanya. Jianan terbatuk dan sedikit tersipu, maaf. Tingkat pengolahanku tidak terlalu tinggi. Aku hanya seorang setengah biksu. Dengan itu, Jianan melirik Gata, Zuawan, dan Los di belakangnya. Wajahnya semakin merah karena dia merasa agak malu. Dia adalah yang terlemah di antara mereka berempat, jadi wajar jika dia merasa malu. Merasa. Ketika Jianan mengatakan ini, yang tua dan orang-orang di belakangnya menghirup udara dingin. Alam setengah biksu adalah sebuah eksistensi yang tidak bisa dijangkau oleh mereka. Lagipula, bahkan tetua terkuat di klan mereka pun tidak memiliki pengolahan yang sama kuatnya dengan alam setengah biksu. Namun, Jianan hanyalah seorang junior, dan dia sudah tidak pergi selama lebih dari 20 tahun. Kultivasinya meningkat begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Kakak Jianan, apakah kau benar-benar seorang setengah biksu? Kalau begitu, bukankah kamu lebih kuat dari Penatuwayan? Jia Lian juga agak terkejut. Dia menarik lengan baju Jianan dan mengedipkan matanya yang besar saat dia berbicara. Jianan merasa agak malu dan berkata, Aku sama sekali tidak kuat. Adik Gata telah menjadi orang suci. Dia adalah orang suci void sekarang. Merasa. Semua orang di sekitar menghirup udara sejuk secara bersamaan saat kata-kata Jianan diucapkan. Mereka memandang ke arah Jiasa berturut-turut seolah-olah mereka bertanya pada Jiasa apakah kata-kata Jianan benar. Gata sedikit malu karena ditatap oleh banyak orang, namun dia tetap mengangguk dan berkata, Ya. Kakak Jianan benar, kultivasi saya memang telah mencapai alam void sein. Penatuwayan dan yang lainnya terdiam lagi. Pada akhirnya, Penatuwayan berkata dengan penuh semangat, Bagus, bagus, bagus. Mengirim kalian berdua ke Akademi Jiasen adalah pilihan yang tepat. Jianan, Gata, klan kami benar-benar tidak salah menilai kalian berdua. Gata berkata dengan agak malu-malu, Ini semua berkat kasih sayang Penatuwayan dan para tetua lainnya yang mengirim kami ke Akademi Jiasen untuk melanjutkan studi kami. Jika tidak, mustahil bagi kami untuk mencapai prestasi seperti itu. Jianan mengangguk, lalu dia menarik Zhuawan ke arah Penatuwayan dan berkata sambil tersenyum, Penatuwayan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah kakak Zhuawan. Alasan mengapa kultivasi kita meningkat begitu cepat sebenarnya sebagian besar karena kakak Zhuawan. Jianan terkekeh dan berkata, kakak Zhuawan juga adalah seorang suci. Tingkat pengolahannya sudah berada di alam suci sekilas yang mendalam, dan dia sangat kuat. Dia mengalahkan seorang suci di alam suci langit Yin. Begitu dia mengatakan itu, tangan kanan Penatuwayan gemetar. Dia menatap Zhuawan dengan tidak percaya dan berkata, sekilas alam suci yang mendalam, dan dia mengalahkan pakar alam suci Skain. Ini. Kali ini, Penatuwayan sangat terkejut. Zhuawan tidak terlihat tua, tapi dia sudah berada di alam suci sekilas yang mendalam. Terlebih lagi, yang lebih sulit dipercaya lagi adalah anak laki-laki ini telah mengalahkan ahli alam suci Skain di alam suci sekilas yang mendalam. Dia praktis telah mengalahkan ahli alam langit suci di alam suci sekilas yang mendalam. Bagaimana ini mungkin? Elder Yan, tidak perlu meragukannya. Kakak Zhuawan adalah seorang jenius luar biasa yang telah memahami tujuh jenis hukum. Jianan berkata lagi, mulut Penatuwayan perlahan terbuka. Dia hampir mati rasa, dan dia bahkan tidak bisa menutupnya. Setiap kata yang diucapkan Jianan terlalu tidak terbayangkan oleh Penatuwayan, tetapi dia juga tahu bahwa Jianan tidak akan mempermainkannya. Mengambil nafas dalam-dalam, Penatuwayan buru-buru mengulurkan tangan dan memegang tangan Zhuawan. Dia berkata dengan agak antusias, jadi Tuan Muda Zhuo. Jianan dan Gata berhutang budi kepada Tuan Muda Zhuo karena telah menjaga kami. Itu sebabnya kami memiliki pencapaian kami saat ini. Merupakan kehormatan bagi kami untuk mengundang Tuan Muda Zhuo mengunjungi klan Jia kami hari ini. Dan siapa ini? Saat dia berbicara, Penatuwayan memandang Los. Tatapannya penuh kesopanan. Dia bisa merasakan bahwa Los memberinya ancaman yang besar. Dia yakin Los yang botak dan kekar ini jelas merupakan eksistensi yang lebih berbahaya daripada Zhuawan. Pada saat yang sama, Penatuwayan sangat bingung. Dia terkejut sekaligus senang karena Jianan dan Gata mengetahui keberadaan yang begitu kuat. Dia Los. Dia temanku. Zhuawan memperkenalkan dengan santai. Tentu saja, dia tidak akan banyak bicara tentang Los. Lagipula, bahkan jika dia memberitahu Penatuwayan tentang asal-usul Los, Penatuwayan tidak akan tahu. Penatuwayan menganggup dengan sopan pada Los. Kemudian, dia berjalan ke sisi Jianan dan Gata dan berkata, kalian kembali tepat pada waktunya. Penatuwa Song akan segera meninggal. Dia ingin melihat kalian berdua untuk yang terakhir kalinya. Apa? Penatuwa Song akan mati? Bagaimana mungkin? Ekspresi Jianan dan Gata berubah drastis. Penatuwa Song adalah Penatuwa yang paling dekat dengan mereka di klan. Apalagi kedua orang tuanya telah meninggal saat mereka masih kecil. Penatuwa Song lah yang membesarkan mereka. Selain itu, fakta bahwa mereka dapat belajar di Akademi Jianan tidak terlepas dari rekomendasi Penatuwa Song. Ikutlah denganku dulu. Terakhir kali, kutukan di jurang muncul terlalu tiba-tiba. Saat itu, Penatuwa Song dan tim dari klan sedang menyelidiki di luar dan kebetulan menghadapi gelombang kutukan ini. Untuk mengawal yang lain ke bawah tanah, Penatuwa Song memblokir kutukan itu sendirian. Pada akhirnya, hidupnya dalam bahaya. Pada titik ini, mata Penatuwa yang penuh dengan desahan. Kemudian, dia memimpin Jianan, Gata, dan yang lainnya ke dalam terowongan. Setelah mencapai ujung terowongan, Zuawan menemukan bahwa ujung terowongan yang lain adalah dunia bawah tanah yang sangat luas. Tanahnya masih terbuat dari lempengan batu kapur. Lingkungan sekitar seperti kota kecil, dengan beberapa jalan. Di kedua sisi jalan terdapat deretan bangunan, dengan pavilion dan menara dalam tatanan yang indah. Di atas dunia bawah tanah tergantung sebuah mutiara besar yang bercahaya. Cahayanya yang kuat menerangi dunia bawah tanah yang gelap. Ada banyak orang di jalanan. Masuknya Penatuwa yang dan yang lainnya menyebabkan keributan. Bagaimanapun juga, reputasi Penatuwa yang di dunia bawah tanah cukup tinggi. Penatuwa yang memimpin, dengan Jialian mengikuti di belakang. Mereka berjalan langsung menuju pusat dunia bawah tanah. Ada sebuah pavilion yang tampak kuno di sana. Penatuwa yang. Di luar pavilion, semua penjaga menundukkan kepala dan membungku hormat ketika mereka melihat Penatuwa yang. Kemudian, mereka memberi jalan bagi Penatuwa yang dan yang lainnya untuk memasuki pavilion. Penatuwa yang sepenuhnya mengabaikan para penjaga dan memimpin kelompok itu ke dalam. Setelah tiba di aula, Penatuwa yang dengan sopan berkata kepada Zuawan dan Los, kalian berdua, Jianan dan Gata memiliki beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan. Saya harap kalian berdua dapat duduk di sini sebentar. Jika ada sesuatu itu kurang dalam keramahan, kuharap kalian berdua bisa memaafkan kami. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, karena ini masalah mendesak, Penatuwa yang, kamu tidak perlu repot dengan kami berdua. Bawa saja Jianan dan Gata masuk. Permisi. Penatuwa yang menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Dia tidak berani memperlakukan Zuawan dengan buruk. Bagaimanapun, ini adalah monster menakutkan di sekilas alam suci mendalam yang telah memahami tujuh jenis hukum. Ditambah dengan Los yang kuat di sisi Zuawan, keduanya bisa langsung membantai klanjia. Bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati? Setelah berbicara, Penatuwa yang menangkupkan tangannya lagi dan memimpin Jianan dan Gata ke dalam paviliun. Zuawan tahu bahwa Penatuwa yang mungkin membawa Jianan dan Gata untuk mengunjungi yang disebut lagu Penatua itu. 1525. Jianan dan Jiasa memasuki bagian terdalam gedung. Sekitar satu jam kemudian, mereka keluar satu demi satu. Jiasa terisak-isak, seolah-olah dia baru saja mengalami kejadian yang sangat menyedihkan. Adapun Jianan, dia bahkan lebih diam dan pucat pasi. Penatuwa yang dan Jialian mengikuti di belakang mereka dan menghela nafas tanpa daya. Apa yang salah? Bagaimana kabar Penatuwa Song? Zuawan mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi mereka. Kakak Zuo, Penatuwa Song mungkin tidak akan berhasil. Saya tahu Anda sangat kuat, dan Anda juga seorang Master Arcana. Mungkin Anda memiliki cara untuk menyelamatkan Penatuwa Song. Tiba-tiba, Gata dengan cepat menghampiri Zuawan dan menarik tangan Zuawan sambil berbicara sambil menangis. Namun, Penatuwa yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Gata, sudah terlambat. Kutukan Penatuwa Song telah meresap ke dalam jiwanya. Dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bahkan jika adik laki-laki ini memiliki kemampuan yang luar biasa, itu tidak terlalu bagus. Kemungkinan besar dia bisa menghilangkan kutukan dari Elder Song. Tidak, orang lain mungkin tidak bisa menghapusnya, tapi kakak Zuo bisa. Gata menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tekat yang ekstrim. Ini, Penatuwa Yan memandang Gata yang keras kepala dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, Tuan Muda Zuo, Anda dapat mencobanya jika Anda mau. Silakan ikut dengan saya. Saat dia berbicara, Penatuwa Yan memimpin. Menurutnya, kutukan itu sudah meresap ke dalam jiwa Elder Song. Bahkan orang suci surgawi mungkin tidak bisa menyelamatkannya, apalagi Zuawan. Mereka tiba di sebuah ruangan sederhana dan elegan. Perabotan di dalamnya sangat sederhana. Seorang lelaki tua berbaring telentang di tempat tidur jauh di dalam ruangan. Wajah lelaki tua itu mengejang dan pembuluh darahnya menonjol. Matanya berwarna hijau mengkilap saat dia berjuang tanpa henti. Namun, Lelaki tua itu diikat oleh rantai hitam yang menakutkan. Meskipun dia berjuang sekuat tenaga, dia tidak dapat melepaskan diri dari rantai sama sekali. Zuawan tiba di samping tempat tidur. Lelaki tua itu memelototinya dengan marah. Dia memamerkan taringnya dan air liur menetes dari mulutnya saat dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke Zuawan. Menatap lelaki tua itu, Zuawan mengulurkan jari pedang kanannya dan dengan cepat menepuk dahil lelaki tua itu. Orang tua itu segera memejamkan mata dan pingsan. Setelah lelaki tua itu pingsan, kesadaran Zuawan seperti benang yang membentang hingga ke kedalaman lautan kesadaran lelaki tua itu. Lautan kesadaran lelaki tua itu hampir mengering, bahkan memperlihatkan dasar sungai di bawahnya. Awan gas hitam melayang di atas dasar sungai laut kesadaran. Surat wasiat Zuawan tersapu dan menemukan ada seorang lelaki tua yang terbungkus dalam gas hitam. Orang tua ini tidak lain adalah Elder Song. Elder Song diselimuti oleh gas hitam. Gas hitam ini seperti sungai yang mengalir ke laut. Itu mengalir ke lima lubang Elder Song dan menghalangi panca inderanya. Saudara Zuawan, bagaimana kabar Penatua Song? Ketika kesadaran Zuawan surut, Gata dan kanaan buru-buru bertanya. Kekuatan kutukan memang telah memasuki jiwa Penatua Song. Namun, saya punya cara untuk menghilangkan kutukan ini. Ini akan memakan waktu beberapa hari. Paru pertama kata-kata Zuawan menyebabkan Jianan dan Jia seagak kecewa. Namun, bagian kedua dari kata-katanya membuat kedua bersaudara itu merasa penuh harapan. Penatua Yan sedikit mengernyit dan mengungkapkan sedikit rasa tidak percaya. Namun, Zuawan sangat kuat, jadi dia tidak mengatakan apapun. Tunggu di luar pintu. Saya akan bisa melepasnya sepenuhnya dalam tiga hari. Selama ini, jangan masuk dan ganggu saya, kata Zuawan sambil tersenyum. Kanaan dan Gata secara alami mempercayai Zuawan. Mereka tidak mengatakan apapun dan meninggalkan ruangan bersama Penatua Yan. Di ruangan kosong, mata Zuawan berkedip saat dia menatap Elder Song. Dengan sejumput tangan kanannya, sebuah tanda emas muncul di telapak tangannya. Rune retak emas sembilan siklus memiliki efek memurnikan jiwa. Mungkin benda ini dapat menghilangkan kutukan dalam jiwa Penatua Song. Saat dia berbicara, Zuawan menjepit jari pedang di tangan kanannya. Tanda emas mengembun di ujung jarinya dan menunjuk ke dahi Penatua Yan. Tanda emas mengikuti jarinya dan memasuki lautan kesadaran Elder Song. Saat Rune emas memasuki lautan kesadaran Elder Song yang mengering, gas hitam yang menyelimuti jiwa Elder Song benar-benar mengeluarkan peluit tajam. Segera setelah itu, ia berubah menjadi binatang hitam eksotis besar yang menatap tanda emas. Menekan. Zuawan sama sekali tidak sopan. Dia memerintahkan Rune emas untuk bergegas menuju binatang hitam eksotis itu. Pergi. Binatang hitam eksotis itu melolong panjang. Ia melangkah ke udara dan langsung bergegas menuju tanda emas. Ia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari Rune emas. Gemuruh. Sayangnya, perbedaan antara binatang eksotis hitam dan lambang emas terlalu besar. Saat mereka bertabrakan, itu sepenuhnya ditekan oleh tanda emas. Gas hitam yang mengelilingi jiwa Elder Song juga perlahan memudar. Rune emas menekan binatang hitam eksotis itu dan menyeretnya keluar dari lautan kesadaran Elder Song. Tidak peduli bagaimana binatang hitam eksotis itu berjuang, ia tidak bisa melepaskan diri dari penindasan Rune emas. Tanda emas melayang di atas telapak tangan Zuawan lagi. Dia menatap binatang hitam eksotis yang tertindas itu. Ia menemukan bahwa binatang eksotik ini berbentuk seperti harimau. Bulunya sekeras jarum, dan kedua taring di atas mulutnya setajam pedang. Wuuu. Melihat bahwa ia tidak dapat melepaskan diri dari tanda emas, binatang eksotis itu buru-buru merangkak di tanah dan merengek meminta belas kasihan kepada Zuawan. Gumpalan kekuatan kutukan sebenarnya memiliki naluri untuk hidup. Tidak sederhana. Aku benar-benar bertanya-tanya di level berapa Demon Shane berada. Zuawan memandangi binatang eksotis yang merangkak di tanah dan memohon belas kasihan dengan takjub. Pada akhirnya, dia meremas tangan kanannya. Di bawah kekuatan besar Rune emas, binatang eksotis hitam itu langsung runtuh menjadi gas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Zuawan tidak menyangka sembilan siklus retak emas Rune begitu kuat. Hanya butuh beberapa saat untuk menghilangkan kutukan itu. Melihat Penatua Song masih tidak sadarkan diri, Zuawan tahu bahwa Penatua Song tidak akan bangun untuk sementara waktu, jadi dia tidak terburu-buru untuk keluar. Los Senior mengatakan bahwa Rune retak emas sembilan siklus adalah Rune khusus yang terukir pada jiwa. Selain itu, ia melengkapi tubuh ilahi yang tidak dapat dihancurkan dari segudang dao dan saling melengkapi. Mata Zuawan berkedip. Segera setelah itu, dia menempatkan tanda emas yang melayang di atas telapak tangannya ke gelabelannya. Di lautan kesadaran Zuawan, lautan emas melonjak. Itu sangat dahsyat. Di permukaan laut emas, jiwa Zuawan duduk bersilah. Tak jauh dari jiwa Zuawan, anjing Xiaohei juga berpura-pura duduk bersilah dengan kaki terangkat. Itu sebenarnya meniru manusia untuk berkultivasi. Ini benar-benar menantang surga. Di atas laut emas, Chenghuang dengan malas berbaring di punggung kura-kura dewa dengan menyilangkan kaki. Sepertinya dia menikmati dirinya sendiri. Zuawan, yang sedang duduk di lautan kesadaran, tiba-tiba membuka matanya. Dia perlahan berdiri dan menatap ke langit. Di sana, sebuah tanda emas perlahan-lahan jatuh. Xiaohei, berhentilah berpura-pura mati. Bangunlah. Zuawan tanpa basa-basi menendang anjing Xiaohei yang sok di sebelahnya, menyebabkan anjing itu terjatuh tertelungkup. Pakan, beraninya kamu menendang tuan naga ini? Saya pikir anda bosan hidup. Tahukah anda bahwa tuan naga ini telah mencapai alam kesatuan surga dan manusia? Oh, tidak, itu adalah alam kesatuan surga dan anjing. Dasar bocah nakal, beraninya kau menggangguku. Aku akan menggigitmu sampai mati. Xiaohei segera melompat. Rambut di punggungnya berdiri tegak. Ia langsung menggigit kaki Zuawan. Dasar anjing sialan, lepaskan. Setelah bermain-main beberapa saat, pria dan anjing itu akhirnya berhenti. Mereka mengangkat kepala dan memusatkan perhatian mereka pada tanda emas yang perlahan jatuh. Rune emas ini adalah sembilan putaran emas seplit Rune yang telah kuceritakan padamu. Satu-satunya cara untuk mengembangkan teknik rahasia ini adalah dengan mengukirnya pada jiwa. Ini sangat sederhana, tetapi juga sangat rumit. Zuawan bergumam dengan suara rendah. Ada sedikit keseriusan di matanya. Apakah kamu berencana untuk mengukir tanda emas ini pada jiwa sekarang? Xiao Hei dan Cheng Huang mengerutkan kening pada saat bersamaan. Ya, aku akan mencobanya. Zuawan mengangguk. Xiao Hei berkata dengan agak dingin, Nak, sebaiknya kamu memikirkan ini baik-baik. Teknik rahasia apapun yang berhubungan dengan jiwa sangatlah berbahaya. Jiwa adalah fondasimu. Jika jiwamu rusak, kamu benar-benar tamat. Apakah kamu masih ingin mencobanya? Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja saya ingin mencoba. Senior Los mengatakan bahwa sembilan putaran emas seplit Rune diturunkan oleh Dewa Gunung Pertama. Ini memiliki efek pelengkap pada tubuh ilahi yang tidak dapat dihancurkan. Saya percaya bahwa selama saya mengolah sembilan putaran emas berbelah Rune, saya akan mampu menembus belenggu. Saya bahkan mungkin bisa menerobos ke tubuh ilahi yang sukses besar. Melihat tekat di mata Zuawan, Xiao Hei dan Cheng Huang saling memandang tanpa daya. Xiao Hei, kamu tahu lebih banyak tentang jiwa daripada aku. Kali ini, kamu akan mengukir tanda emas ini di tubuhku, kata Zuawan pada Xiao Hei. Xiao Hei menganggup dan berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Namun, jika terjadi kesalahan, Anda harus segera berhenti mengembangkan teknik rahasia ini. Apakah Anda mengerti? Aku tahu, aku tidak akan bercanda dengan hidupku, kata Zuawan sambil tersenyum. Suara mendesing. Xiao Hei terbang ke langit dan meraih tanda emas yang turun dari langit. Kemudian, dia dengan hati-hati memeriksa tanda emas di telapak tangannya. Nak, Rune emas ini memiliki lima pukulan. Dengan kata lain, itu perlu diukir pada jiwamu lima kali untuk membentuk lintasan Rune emas ini. Apakah kamu yakin dapat menahan lima luka pada jiwamu? Xiao Hei menghela nafas tanpa daya. Ayo, Zuawan berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu hati-hati. Xiao Hei bukanlah orang yang ceroboh. Dia terbang ke depan Zuawan dan meletakkan cakar kecilnya di dada Zuawan. Kemudian, mengikuti lintasan Rune emas, dia dengan lembut menggambarnya. Ah! Rasa sakit yang mengerikan menyebar dari kepala sampai kaki dan menyebar ke seluruh tubuh Zuawan. Jiwa Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Celepuk. Di dunia luar, Zuawan tiba-tiba berlutut di tanah. Wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia menggigit bibirnya rat-rat untuk mencegah dirinya berteriak. Kemudian, dia mencakar dengan tangan kanannya dan meninggalkan dua bekas cakar yang dalam di tanah. Zuawan, kamu baik-baik saja. Mengukir tanda emas tidaklah mudah. Yang harus Anda tanggung adalah luka pada jiwa Anda. Jika Anda tidak tahan, Anda harus menyerah. Lebih baik tidak mengolah hal ini. Xiao Hei berkata dengan cemas. Aku baik-baik saja. Lanjutkan mengukir. Selesaikan seluruh rune emas. Zuawan menahan rasa sakit dan mengeluarkan batang besi. Permukaan batang besi dibalut tiga lapis kain kasa. Lalu, dia menggigit batang besi itu. Dasar anak keras kepala. Melihat penampilan Zuawan, Xiao Hei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, dia tetap mengikuti permintaan Zuawan dan terus mengukir di dada jiwa Zuawan sesuai dengan lintasan rune emas. Erangan kesakitan yang rendah dan dalam terus menerus keluar dari ruangan. Untungnya, lagu lama sudah pingsan. 1526. Itu suara saudara Zuo. Apakah terjadi sesuatu padanya di dalam? Kanaan bertanya dengan cemas. Haruskah kita masuk dan melihatnya? Tanya gata lembut. Yang tua menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Zuo berkata bahwa kita tidak bisa masuk dan mengganggunya selama tiga hari. Mari kita tunggu. Kanaan dan gata saling memandang dan mengangguk. Di lautan pengetahuan yang tak terbatas, saat Xiao Hei mencabut cakarnya, Zuawan jatuh ke tanah dan pingsan. Rasa sakit yang disebabkan oleh sembilan belokan golden split rune sebanding dengan penyiksaan paling kejam di dunia. Anak ini benar-benar berhasil menahannya. Sungguh menakjubkan. Cheng Huang mendarat di samping Zuawan dan mengeluarkan fuksi koldron. Gelombang energi hitam menyelimuti Zuawan saat dia menghela nafas. Pada saat itu, di dada Zuawan, sebuah tanda emas bersinar dengan cahaya misterius. Rune ini adalah putaran pertama dari sembilan putaran golden split runes. Setelah diperiksa lebih dekat, tanda di dada Zuawan memancarkan cahaya kemasan. Itu seperti pembuluh darah yang menyebar ke seluruh tubuh Zuawan. Tanda emas itu seperti hati yang memancarkan semacam kekuatan misterius. Tubuh suci Zuawan mulai berubah di bawah pengaruh lambang emas. Itu terus bertransformasi menuju sane body yang sukses besar. Los itu benar. Sembilan putaran golden split rune dan miriat dao indestructial divine body saling melengkapi. Putaran pertama dari golden rune saja sudah bisa membuat sane body anak ini berubah, kata Xiao Hei terkejut. Cheng Huang terkekeh dan berkata, jika dia memolah putaran kedua dan ketiga dari rune emas, tubuh suci anak ini yang kurang sukses akan berubah menjadi tubuh suci yang sukses besar. Efek dari golden split rune sangat menakutkan. Sembilan belokan golden split rune terlalu keras. Putaran pertama dari rune emas sudah membuat anak ini ingin mati. Jika dia memolah putaran kedua dan ketiga, bukankah dia akan mati karena kesakitan? Xiao Hei berkata sambil melirik ke arah Cheng Huang. Saat Zuawan perlahan membuka matanya, dia melihat wajah khawatir kanaan, gata, dan los. Di belakang mereka bertiga berdiri dua lelaki tua. Zuawan sudah tidak asing lagi dengan kedua lelaki tua ini. Mereka adalah yan tua dan lagu lama. Saudara Zuo sudah bangun. Chanaan berteriak pada Chen ketika dia melihat Zuawan bangun. Bahkan gata dan los terlihat lega. Hah, aku pingsan. Zuawan berjuang untuk menopang dirinya, hanya untuk menemukan bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur. Studio, studio Zuo-Zuo, studio Zuo-Zuo, studio Zuo-Zuo. Terima kasih, Tuan Zuo, karena telah mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Orang tua ini tidak mampu membalas budimu. Terimalah busur orang tua ini. Tiba-tiba, lagu lama bergegas ke samping tempat tidur Zuawan. Dia mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam pada Zuawan. Wajahnya dipenuhi rasa terima kasih, dan suaranya dipenuhi kegembiraan. Tentu saja, Zuawan bisa mendengar sedikit rasa bersalah dalam suara lagu lama. Jelas, dia mengira pingsannya Zuawan ada hubungannya dengan pengusiran kutukan di tubuhnya. Zuawan menggosok hidungnya. Pingsan dia tidak ada hubungannya dengan lagu lama. Dengan kata lain, mengusir kutukan di tubuh lagu lama adalah hal yang mudah bagi Zuawan. Alasan utama dia pingsan adalah sembilan putaran emas seplit rune. Zuawan mau tidak mau merasa linglung ketika dia mengingat rasa sakit yang menyayat hati. Rasa sakit di jiwa ratusan atau ribuan kali lebih besar daripada rasa sakit di tubuh. Meskipun Zuawan memiliki kemauan yang kuat, dia tidak ingin mengalaminya lagi ketika mengingat rasa sakit dan trauma di jiwanya. Hmm, putaran pertama dari rune emas berhasil ditarik. Saat Zuawan linglung, dia terkejut menemukan bahwa di lautan kesadarannya, di dada jiwanya, sebuah tanda emas yang tidak dapat dijelaskan terus-menerus berkedip. Ada kekuatan misterius di tanda emas ini. Kekuatan ini melewati lautan kesadaran Zuawan dan masuk jauh ke dalam tubuh Zuawan, menyebabkan tubuh suci di tubuhnya beresonansi. Resonansi inilah yang dapat dirasakan dengan jelas oleh Zuawan. Di bawah resonansi ini, tubuh suci miliknya bertransformasi dan menguat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sembilan putaran emas seplit rune ini benar-benar memiliki efek ajaib dalam memperkuat tubuh suci. Mata Zuawan bersinar saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik karena terkejut. Melihat Zuowen dalam keadaan linglung, Penatua Song berpikir bahwa Zuowen masih khawatir akan pingsannya. Dia merasa semakin bersalah. Dia membungkuk dari jauh, menekup pinggangnya 90 derajat, dan berkata dengan malu, Tuan Muda Zuow, mohon jangan salahkan orang tua ini. Orang tua ini tidak mengira Tuan Muda akan pingsan. Zuowen melambaikan tangannya dan berkata, Saya tidak menyalahkan Anda. Kali ini saya pingsan hanya karena kecelakaan. Melihat bahwa Zuowen benar-benar tidak berniat menyalahkannya, Penatua Song menghela nafas lega. Kalian keluar dulu, aku baru saja bangun dan perlu istirahat, tiba-tiba Zuowen berkata. Lagu Lama dan Yan Tua saling memandang dan mengangguk. Mereka segera meninggalkan ruangan bersama Canaan dan Gata. Adapun Los, dia tidak bergerak. Meskipun Lagu Lama dan Yan Tua ingin mengatakan sesuatu, mereka ragu-ragu. Aura Los sangat menakutkan. Mereka tidak berani berbicara dengan ahli seperti itu. Setelah Yan Tua dan tiga orang lainnya meninggalkan ruangan, Los menatap ke arah Zuowen dan berkata dengan tidak percaya, Nak, kamu memiliki aura putaran pertama dari rune emas di tubuhmu. Apakah kamu mencoba mengolah sembilan putaran golden split runes? Zuowen mengangkat bahu dan berkata, Kalau tidak, menurutmu apakah kutukan orang suci iblis saja bisa membuatku pingsan? Seperti yang diharapkan, tapi apakah kamu berhasil? Los bertanya penuh harap. Zuowen tersenyum dan seberkas cahaya kemasan memancar dari dadanya. Sinar cahaya kemasan ini terus menarik tanda emas melalui jalan misterius. Aura besar keluar dari rune emas ini, menyebabkan pupil Los mengecil. Kamu benar-benar berhasil. Guru Lawrence benar-benar tidak salah memilih orang. Los menatap Zuowen dengan ekspresi rumit. Saya hanya beruntung. Zuowen berkata sambil tertawa kering. Los menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa tekat Anda benar-benar di luar dugaan saya. Jika Anda berhasil mengembangkan putaran kedua dan ketiga, saya khawatir tubuh suci Anda akan langsung berubah. Menjadi tubuh suci yang sukses besar. Zuowen tersenyum pahit ketika mendengar ini, dan dia berkata, Siklus pertama sudah cukup membuatku ingin mati, apalagi siklus kedua dan ketiga. Setidaknya, aku tidak berniat untuk mengolah sembilan siklus gold split rune untuk saat ini. Zuowen baru saja keluar dari gerbang neraka. Bagaimana dia bisa mencobanya lagi? Setidaknya untuk saat ini, Zuowen tidak akan mempertimbangkan untuk mencoba sembilan putaran emas split rune lagi. Los tersenyum dan berkata, Kamu harus istirahat dulu. Dalam beberapa hari, Kanaan dan Gata akan bersiap pergi ke kedalaman jurang untuk mematahkan kutukan di jurang. Saat itu, kamu akan ikut dengan kami. Setelah menangani masalah keluarga Jia, kita akan pergi ke Barbar Selatan. Zuowen menganggup dan Los segera meninggalkan ruangan. Tiga hari kemudian, Zuowen membuka pintu. Kanaan, Gata, dan Los sedang menunggu di luar. Di belakang mereka bertiga, Elder Yan dan Elder Song berdiri dengan tenang. Hari ini, kita akan pergi ke jurang. Meskipun kekuatanmu tidak buruk, kamu tetap harus berhati-hati. Demon Sein di jurang sangat kuat ketika dia masih hidup. Gumpalan kebencian yang tertinggal juga sangat kuat dan menakutkan, kata Penatua Yan dengan hati-hati. Zuowen datang ke depan lima orang itu. Dia memandang Penatua Yan dan bertanya, Saya pernah mendengar dari Kanaan bahwa alasan mengapa keluarga Jia tidak meninggalkan tempat ini adalah untuk melindungi sesuatu di jurang. Apa yang kamu lindungi? Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Penatua Yan dan Penatua Song berubah drastis, tetapi mereka tidak berbicara. Zuowen sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, Kali ini, saya membantu keluarga Jia untuk menghormati Kanaan dan Gata. Selain itu, saya tidak memerlukan kompensasi apapun. Namun, Anda setidaknya harus memberitahu kami beberapa hal. Jika tidak, itu akan tampak terlalu tidak tulus. Mata Penatua Song berkedip. Dia menghela nafas pelan dan berkata, masalah ini melibatkan ajaran leluhur keluarga kita. Jika Tuan Muda Zuo bersumpah untuk tidak memberitahu orang lain, saya akan memberitahu Anda. Ekspresi Penatua Yan sedikit berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Penatua Song menghentikannya dengan melihat. Dia hanya bisa diam. Setelah Zuowen bersumpah, Penatua Song berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Zuo, pernahkah Anda mendengar tentang tanah terlarang Nethercors? Tanah terlarang Nethercors? Zuowen bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang tanah terlarang Nethercors. Namun, Xiao Hei dan Cheng Huang di lautan kesadarannya sedang gempar. Tempat terlarang Nethercors? Apakah tanah terlarang Nethercors akan muncul lagi? Xiao Hei berteriak. Meskipun Cheng Huang tidak mengatakan apa-apa, dia juga memasang ekspresi serius seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Apakah tanah terlarang Nethercors itu? Zuowen sedikit mengernyit dan bertanya pada Xiao Hei. Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata, kita akan membicarakannya nanti. Raja naga ini tidak yakin apakah tanah terlarang mayat Nether yang disebutkan oleh Penatua Song sama dengan yang aku tahu. Kamu harus mendengarkannya terlebih dahulu. Zuowen memandang Elder Song dan menggelengkan kepalanya, saya belum pernah mendengar tentang Nethercors Forbidden Ground. Bukan hanya Zuowen, bahkan Kanaan dan Gata pun bingung. Los bukan dari dunia ini, jadi semakin mustahil baginya untuk mengetahuinya. The Nethercors Forbidden Ground telah menghilang selama 10.000 tahun. Pantas saja kamu tidak mengetahuinya. Jika bukan karena ajaran leluhur, bahkan kita tidak akan tahu apa itu Nethercors Forbidden Ground. Penatua Song tersenyum pahit. Apakah tanah terlarang mayat Nether yang dijaga oleh Klanjia? Zuowen bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Song menggelengkan kepalanya dan berkata, tanah terlarang Nethercors adalah dunianya sendiri. Bagaimana Klanjia bisa menjaganya? Apa yang dijaga oleh Klanjia hanyalah celah kecil di tanah terlarang mayat Nether untuk mencegah keluarnya orang mati. Mengenai asal-muasal ekstremitas mayat tenang, bisa dikatakan sangat menggemparkan. Kalian semua harus tahu bahwa ada bencana besar 10.000 tahun yang lalu. Selama bencana itu, banyak sekali biksu yang telah gugur, termasuk biksu abadi. Dipada akhirnya, bahkan para dewa pun keluar. Medan perang dari bencana yang mengguncang dunia itu adalah tanah terlarang Nethercors. Mayat ahli yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan di tanah terlarang Nethercors. Setelah bencana yang mengguncang dunia berlalu, medan perang menjadi dunia tersendiri. Tempat itu disebut tanah terlarang Nethercors oleh generasi selanjutnya dan menghilang dari benua armor surgawi. Tidak ada yang tahu lokasi pasti dari tanah terlarang Nethercors. Saat ini, Zuawendan yang lainnya terkejut. Mereka tidak mengira tanah terlarang Nethercors memiliki asal-usul yang begitu mengejutkan. Itu sebenarnya adalah medan perang utama dari bencana yang mengguncang dunia 10.000 tahun yang lalu. 1527 Seorang dewa dimakamkan di sini. Wajah Zuawendan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tidak dapat mempercayainya. Dewa adalah eksistensi yang melampaui seorang suci. Keberadaan seperti itu berada di luar belenggu seluruh benua armor surgawi. Dengan kata lain, seorang dewa mati dalam bencana besar 10.000 tahun yang lalu. Zuawendan bergumam dengan suara rendah. Dia sangat terkejut. Dewa, bahkan di dalam hatinya, adalah eksistensi tertinggi. Keberadaan seperti itu hanya ada di legenda. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut bahwa keberadaan mengerikan seperti itu telah terkubur di nether course extremis? Apakah ada celah menuju nether course extremis di selokan? Zuawendan bertanya. Ya, jalur retakan selalu ditutup oleh klan Jiakami. Jika tidak disegel, orang mati dari nether course extremis akan melewati celah tersebut dan langsung muncul di benua armor surgawi. Ini bukan hal yang baik untuk benua armor surgawi, kata Penatua Song. Yin dan Yang dipisahkan. Jika orang mati dari nether course extremis datang ke benua armor surgawi, itu akan menimbulkan keributan. Terlebih lagi, orang mati yang dikuburkan di nether course extremis tidaklah sederhana. Tidak mengherankan jika klan Jiakamang sangat gugup. Ayo pergi. Ayo masuk ke selokan dan lihat. Jika memungkinkan, mari hilangkan kebencian dimensein di selokan terlebih dahulu, kata Zuawendan. Dengan demikian, mereka berenam membuat persiapan dan meninggalkan dunia bawah tanah di bawah pengawasan banyak anggota klan Jiakamang. Kutukan di selokan berada pada titik terlemahnya di siang hari. Ini adalah waktu terbaik untuk memasuki selokan, kata Penatua Song di tepi selokan. Ayo pergi. Ayo masuk ke selokan. Zuawendan tidak membuang waktu. Dia memanggil empat kereta perunggu. Setelah semua orang memasuki kereta, dia mengarahkan kereta tersebut untuk memasuki selokan. Jurang itu sangat dalam. Sekilas, orang tidak bisa melihat dasarnya. Makhluk kuat sering menyerang dari kedua sisi selokan. Namun, kereta empat perunggu adalah artefak suci yang mendalam. Makhluk-makhluk itu bahkan tidak menyentuh keretanya sebelum mereka dihancurkan menjadi kabut berdarah oleh Saint Aura yang kuat. Elder Song dan Elder Yan mendecahkan lidah mereka saat melihat adegan ini. Mereka memandang Zuawendan dengan lebih hormat. Meskipun pemuda sebelum mereka masih muda, kekuatannya sangat menakutkan. Di tangan pemuda ini, dia mungkin bisa menghancurkan mereka berdua sampai mati hanya dengan sejumput saja. Gemuruh. Kereta empat perunggu dengan cepat mendarat di dasar jurang. Dasar selokan itu hitam pekat, dan kekuatan kutukan yang tebal dan menakutkan seperti awan asap, menyebar ke seluruh selokan. Hati-hati, udara di dasar selokan ini mengandung kekuatan kutukan. Jangan menghirupnya ke dalam tubuhmu, kata Zuawendan hati-hati saat turun dari kereta. Jianan, Jianan, dan yang lainnya mengangguk. Mereka menahan nafas dan mengikuti Zuawendan menuruni kereta perang. Zuawendan, jurang ini sangat besar. Aku khawatir tidak akan mudah menemukan mayat Dimensage, Bisiklos. Karena kebencian dari orang suci iblis yang jatuh ada di dalam selokan, itu berarti mayat orang suci iblis juga ada di dalam selokan. Jika dia ingin menghilangkan kebenciannya, dia secara alami harus menghancurkan mayat Dimensage. Namun, Zuawendan melihat ke arah Elder Song dan berkata, Elder Song, dimanakah celah di Nethercors Extremity yang Anda sebutkan? Tuan Muda Zuo, maksudmu Dimensage bersembunyi di dekat celah-celah di Nethercors Extremity? Penatua Song bertanya dengan heran. Itu mungkin saja. Karena Dimensage telah jatuh, itu berarti Dimensage sudah mati. Nethercors Extremity adalah surga bagi orang mati, jadi mayat Dimensage pasti ada di dekatnya, kata Zuawendan. Penatua Song dan Penatua Yan saling memandang. Mereka berdua menganggap kata-kata Zuawendan masuk akal. Semuanya, tolong ikuti aku. Elder Song dan Elder Yan berjalan ke arah selokan, sementara Zuawendan yang lainnya mengikuti dari belakang. Suara mendesing. Saat mereka masuk lebih jauh ke dalam jurang, Zuawendan dengan tajam menemukan bahwa kekuatan kutukan di sekitarnya semakin padat. Penatua Song dan Penatua Yan, yang memimpin, merasakan tekanan dan langkah kaki mereka menjadi sangat lambat. Sambil berpikir, rune emas transformasi pertama di dada Zuawendan meledak dengan cahaya kemasan. Itu membubung ke langit, dan tanda emas besar muncul di atas kepalanya. Segera setelah tanda emas terbentuk, kekuatan kutukan di sekitarnya segera menghilang dengan peluit yang melengking. Penatua Song dan Penatua Yan, yang memimpin, merasakan tekanan pada mereka berkurang, dan langkah kaki mereka menjadi lebih cepat. Kedua lelaki tua itu memandang Zuawendan dengan penuh rasa terima kasih dan terus memimpin jalan. Ini adalah pintu masuk celah di Nether Course Extremity. Kedua lelaki tua itu berhenti di depan sebuah gua besar dan berbalik untuk berbicara dengan Zuawendan yang lainnya. Zuawendan mengangkat kepalanya dan menatap gua di depannya. Gua itu dikelilingi tumpukan tulang putih, dan jalan menuju ke dalam gua tidak berdasar. Aura mematikan yang sangat pekat. Zuawendan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan aura mematikan yang sangat mengejutkan di dalam gua. Gua ini adalah celah yang mengarah ke ekstremitas mayat Nether. Menurut legenda klanjia, memasuki gua ini adalah masalah hidup dan mati. Bahkan seorang biksu pun mungkin tidak bisa kembali setelah masuk. Elder Song berjalan ke pintu masuk gua dan melihat ke atas dan ke bawah. Dia kemudian berbalik dan tersenyum. Untungnya, segel yang ditempatkan klanjia kita di sini masih utuh. Mayat dan kebencian di Mensein seharusnya tidak ada di sini. Gemuruh. Namun, senyuman Elder Song hanya bertahan sesaat. Suara gemuruh yang teredam terdengar dari dalam gua. Kemudian, bayangan hitam besar muncul dalam sekejap dan menelan Elder Song dengan mulutnya yang berdarah. Kegentingan. Kegentingan. Suara monster mengunyah terdengar di gua yang luas. Setelah menelan Elder Song, rahang atas dan bawah bayangan hitam besar itu bergerak seolah sedang makan. Monster itu memiliki tanduk bercabang di kepalanya seperti tanduk rusa. Ia memiliki surai merah dari leher hingga punggungnya. Sisiknya berwarna coklat tua, sisik dari pinggang hingga punggung terbalik. Kakinya seperti naga banjir, dan ujung depannya sangat lebar. Monster itu mengeluarkan gumpalan gas ilusi dari mulutnya. Ketika gas itu dimuntahkan, terungkap segala macam ilusi. Sebagian besar ilusi ini adalah pavilion dan menara. Mereka mewah yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dari jendela, terlihat para bangsawan dengan pakaian mewah sedang bergerak. Postur mereka indah dan menakjubkan. Terlebih lagi, ilusi ini berbeda dari orang ke orang. Bahkan jika seseorang melihat ilusi yang sama, akan ada perbedaan detail di mata orang yang berbeda. Ini adalah Chi binatang ganas kuno. Chi ini memiliki kemampuan untuk menciptakan segala macam ilusi. Segel gua yang kita lihat sebelumnya masih utuh. Aku khawatir itu hanya ilusi. Xiaohei mau tidak mau berseru di lautan kesadaran. Lagu Penatua Dari saat Chi muncul hingga saat Elder Song ditelan, hanya sesaat telah berlalu. Jianan dan Gata bahkan tidak sempat bereaksi. Pada saat mereka melakukannya, Penatua Song sudah menjadi santapan di perut Chi. Penatua Yan berada relatif jauh dari gua, jadi dia terhindar. Namun, setelah melihat nasib Elder Song, wajah Elder Yan menjadi pucat. Dia segera meninggalkan gua dan kembali ke Zuawendan yang lainnya. Tidak bisa dimaafkan. Anda layak mati 10 ribu kali karena membunuh Elder Song. Mata indah Gata suram saat niat membunuh muncul. Sulit membayangkan Gata yang biasanya lembut dan ramah akan mengungkapkan ekspresi membunuh seperti itu pada saat ini. Jelas sekali betapa beratnya pukulan bagi kematian Tetua Song baginya. Ledakan. Tiba-tiba, badai salju yang mengerikan muncul di belakang Gata. Di tengah badai salju, sesosok tubuh yang mengjulang tinggi berjalan selangkah demi selangkah. Setiap langkah menyebabkan tanah bergetar dan seluruh jurang bergetar. Membunuh. Gata melontarkan kata-kata ini. Sosok besar itu bagaikan angin puyuh yang menyapu ke arah Chi. Kemudian, sosok itu mengulurkan kedua tangannya, meraih Chi dan mengerahkan kekuatan. Aho. Chi mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Segera setelah itu, di bawah kekuatan yang sangat besar, ia runtuh menjadi potongan darah yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang diharapkan dari roh lapis baja murka surga. Kekuatannya sangat mengerikan. Zua Wen menyipitkan matanya. Xiao Hei sudah mengatakan bahwa roh lapis baja murka surga di tubuh Gata sungguh luar biasa. Kini setelah Gata menjadi seorang Marsial Sein, roh lapis baja murka surga di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Chi telah dibunuh olehnya dalam satu gerakan. Setelah kematian Chi, Zua Wen menyadari bahwa pemandangan gua telah berubah. Gua di depan mereka tidak lagi serapi dan tertata seperti dulu. Gua tersebut rusak parah dan segel gua telah lama hilang. Apa yang kita lihat barusan seharusnya adalah ilusi yang dimuntahkan oleh Chi. Segel gua telah lama rusak. Chi seharusnya adalah kebencian dari Marsial Sein yang jatuh. Bentuk aslinya adalah Chi yang berspesialisasi dalam ilusi, ucap lo serius. Elder Song sudah mati dan segel gua telah rusak. Aku ingin tahu apakah ada orang mati di Serenekors Extremity yang akan mendatangi kita melalui celah tersebut. Jika mereka melakukannya, kita akan berada dalam masalah besar, kata Yantua dengan wajah pucat. Apakah ada cara untuk menutup celah di Serenekors Extremity? Zua Wen bertanya. Ya, ada. Namun, cara ini sangat berbahaya. Leluhur tua klanji aku pernah meninggalkan sebuah gulungan. Di dalam gulungan ini, terdapat segel yang dapat langsung menutup celah tersebut. Namun, segel ini hanya dapat digunakan untuk memasuki kedalaman gua dan menutup celahnya. Namun, itu terlalu berbahaya karena tidak ada yang tahu apakah orang mati yang kuat akan keluar dari celah tersebut. Anda mungkin akan diserang oleh orang mati tersebut saat Anda menutup celah tersebut. Tubuh Yantua gemetar saat dia berbicara. Dia sangat takut saat mengingat ajaran nenek moyang klannya. Aku akan pergi. Bagaimanapun, ini adalah masalah klanjiya kita. Yantua, berikan gulungan itu kepadaku. Jianan tiba-tiba berjalan keluar dan berkata dengan serius. Tuan Muda Jianan, kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu dan Nonagata adalah harapan klanjiya kami. Tidak ada yang bisa terjadi padamu. Aku sudah sangat tua dan telah hidup cukup lama. Biarkan aku pergi. Yantua menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya menekan rasa takut di hatinya. Dia mengeluarkan gulungan dari cincin rohnya dan berencana memasuki gua. Tidak perlu berdebat. Berikan gulungan itu padaku. Aku akan masuk. Tiba-tiba, Zuowen muncul di samping Yantua. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan gulungan itu segera muncul di tangannya. Kemudian, Zuowen dengan cepat bergegas ke dalam gua. Kakak Zuowen. Ekspresi Jianan dan Gata berubah drastis. Mereka ingin mengikutinya, tapi Los menghalangi jalan mereka. Zuowen telah menginstruksikan agar dia bisa masuk sendiri. Kalian berdua tidak boleh ikut campur. 1528 Sebelum mendapatkan gulungan itu dan memasuki gua, Zuowen diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Los, memintanya untuk menghentikan kanaan dan Gata bertindak gegabuh. Kanaan dan Gata mundur beberapa langkah. Los memiliki sein fisik. Jika dia benar-benar ingin menghentikan mereka, kanaan dan Gata tidak akan bisa menembus tubuh Los dan memasuki gua bahkan jika mereka menggunakan semua keahlian mereka. Xiao Hei, apa yang kamu katakan itu benar? Apakah Fuxi benar-benar berada di tempat terlarang mayat tenang? Zuowen dengan cepat berjalan ke kedalaman terowongan yang gelap. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke dalam hatinya. Sebelumnya, ketika Penatua Song menyebutkan tempat terlarang mayat tenang, Xiao Hei dan Cheng Huang menjadi pucat karena ketakutan. Kemudian, setelah Chi meninggal dan Penatua Yan mengeluarkan gulungan itu, Xiao Hei mendesak Zuowen untuk mengambilnya dan memasuki kedalaman gua. Alasannya adalah Fuxi, yang menghilang saat itu, kemungkinan besar berada di tempat terlarang mayat tenang. Aku tidak terlalu yakin. Hilangnya Fuxi saat itu terlalu aneh. Auranya di benua armor surgawi benar-benar lenyap. Awalnya aku mengira Fuxi mungkin pergi ke tempat itu untuk naik, tapi sekarang aku sudah mendengar tentang tenang tempat terlarang mayat. Menurutku kemungkinan besar Fuxi ada di sini, kata Xiao Hei dengan suara rendah. Cheng Huang terdiam, hal ini jarang terjadi. Namun, Zuowen bisa merasakan kegembiraan di hati Cheng Huang. Sebagai roh artefak dari Fuxi Cauldron, Fuxi bisa dikatakan sebagai master yang memberikan kehidupan kepada Cheng Huang. Dia seperti sosok ayah. Elder Song mengatakan bahwa tanah terlarang mayat tenang adalah tempat di mana orang mati dikuburkan. Jika senior Fuxi ada di sana, bukankah itu berarti? Zuowen tidak melanjutkan. Maksudnya sangat jelas. Jika Fuxi berada di tempat terlarang mayat tenang, dia juga akan mati. Zuowen, disitulah kesalahanmu. Orang yang masih hidup sebenarnya bisa tinggal di tempat bahaya mayat tenang. Itu karena tidak hanya orang mati yang dikuburkan di sini, ada juga orang yang akan mati, tiba-tiba Xiao Hei berkata. Orang yang akan mati. Zuowen sedikit terkejut. Yang disebut orang-orang yang akan mati adalah para ahli yang terluka parah. Untuk menghentikan luka-luka mereka dan memperpanjang kematian mereka, mereka akan mengubur diri mereka di tanah terlarang mayat tenang. Biasanya, mereka yang memilih untuk melakukan ini adalah para suci tertinggi dan berkuasa, dan hanya ketika mereka tidak punya pilihan lain barulah mereka memilih untuk mengubur diri mereka sendiri. Lagi pula, terkubur di Nethercores Extremis selama ribuan tahun mungkin tidak akan mampu keluar. Pembatasan di dalam terlalu besar. Pada saat ini, mata Cheng Huang dipenuhi kebingungan. Dia berkata, Ketika Fuxi Coldron hancur bertahun-tahun yang lalu, saya terpaksa berpisah darinya dan tertidur lelap. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang terjadi setelah itu, saya tahu bahwa Tuhan terluka parah. Saat itu, pilihan terbaik adalah menemukan tempat terlarang mayat tenang dan menemukan tempat dengan Feng Shui yang bagus untuk menguburkan dirimu di sana. Dengan begitu, kamu bisa menghentikan cederamu agar tidak semakin parah dan memperpanjang umurmu. Zhuawan agak gelisah setelah mendengar itu. Tempat terlarang mayat tenang tidaklah sederhana. Tempat dengan Feng Shui yang baik ternyata bisa memperpanjang umur seseorang hingga jumlah tertentu. Ini pada dasarnya adalah pertarungan melawan langit. Itu adalah tindakan yang menantang surga. Jadi, kamu ingin aku memasuki tempat terlarang mayat tenang? Zhuawan bertanya dengan suara yang dalam. Ekspresi yang tua dan lagu lama berubah saat menyebut tanah terlarang mayat tenang. Ditambah dengan ajaran leluhur klanjia, jelas bahwa tempat terlarang mayat tenang jelas bukan tempat yang baik. Xiao Hei dan Cheng Huang saling pandang. Pada akhirnya, mereka berdua membungkuk dan berkata, Zhuawan, masalah ini melibatkan fuksi, jadi saya harap Anda dapat membantu kami. Tentu saja, tempat terlarang mayat tenang bukanlah tempat yang baik. Jika ada bahaya, tinggalkan dan tutup celahnya. Bagaimana menurutmu? Zhuawan mengerutkan alisnya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kalau begitu aku akan masuk dan melihatnya. Tapi untuk berjaga-jaga, aku memutuskan untuk menggunakan boneka untuk memasuki tempat terlarang mayat tenang. Gudang harta karun Istana Naga Biru berisi harta karun yang telah dikumpulkan oleh penganut Tao Changlong selama bertahun-tahun. Di antaranya ada beberapa wayang yang khusus digunakan untuk menyusun pasukan. Terlalu berisiko bagi Zhuawan untuk memasuki tempat terlarang mayat tenang sendiri. Lebih baik dia menggunakan sedikit kekuatan mentalnya untuk mengendalikan boneka itu. Ya, kamu bisa menggunakan boneka itu untuk memasuki tempat terlarang mayat tenang. Kamu bisa memprediksi terlebih dahulu apa yang ada di dalamnya. Akan lebih baik jika Anda dapat menemukan fuksi, tetapi jika tidak bisa, maka tidak ada yang dapat Anda lakukan. Cheng Huang dan Xiaohei berkata serempak. Kalau begitu sudah diputuskan. Setelah mengambil keputusan, Zhuawan tiba-tiba mempercepat. Setelah satu jam, dia sampai di ujung gua. Namun, yang mengejutkan Zhuawan, ujung gua itu bukanlah dinding batu hitam, melainkan sebuah pintu perunggu besar. Pintu perunggu itu tingginya puluhan kaki. Di kedua sisi pintu terdapat ukiran dua dewa kematian, kepala sapi dan wajah kuda. Keduanya saling menatap dengan mata besar. Mereka tampak sangat menakutkan. Namun, pintu perunggu itu belum lengkap. Ada celah di tengah pintu. Retakannya tidak mencolok, tetapi gumpalan kabut hitam merembes keluar dari celah tersebut, yang membuat Zhuawan sangat waspada. Itu adalah ki kematian. Di sisi lain dari pintu perunggu itu terdapat tanah terlarang mayat tenang. Beberapa orang mati yang kuat bisa mengecilkan diri mereka sendiri dan meninggalkan tanah terlarang mayat tenang melalui celah tersebut, kata Xiao Hei hati-hati. Namun, sepertinya retakan tersebut belum ditemukan oleh orang mati di tempat terlarang mayat tenang. Kita bisa masuk dan menjelajah sebelum menutup retakan tersebut, kata Cheng Huang. Kalau begitu aku akan mengirimkan boneka untuk dicoba. Zhuawan mengangguk. Segera, dia mengeluarkan boneka setinggi Zhuawan dari Azure Dragon Hall. Dia kemudian mengeluarkan segumpal energi mentalnya dan mengirimkannya ke dahi boneka itu. Mata boneka itu langsung berbinar, seolah hidup kembali. Zhuawan mengecilkan boneka itu hingga seukuran sehelai rambut. Dia kemudian meletakkannya di celah dan mengirimkannya ke sisi lain pintu perunggu. Xiao Hei, aku akan menggunakan energi mentalku untuk mengendalikan boneka itu. Lindungi aku, kata Zhuawan pada Xiao Hei sambil duduk bersilah di tanah. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengganggumu. Xiao Hei mendarat di bahu Zhuawan. Dengan lambayan kaki kecilnya, kabut hitam tebal menyelimuti Zhuawan, membentuk perisai pelindung yang tebal. Ketika energi mental Zhuawan mendarat di boneka itu, yang juga merupakan saat boneka itu membuka matanya, Zhuawan tertegun. Tanah terlarang mayat tenang, seperti namanya, seharusnya dipenuhi dengan tulang putih, tanah tandus, dan aura hantu yang tertinggal di udara. Dalam hati Zhuawan, dia juga berpikir bahwa tempat terlarang mayat tenang seharusnya seperti ini. Namun, tempat terlarang mayat tenang yang muncul di depannya kini mengejutkannya. Atau lebih tepatnya, itu diluar ekspektasinya. Pemandangan di depan mata Zhuawan benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Di tanah terlarang mayat tenang, terdapat pegunungan hijau dan perairan jernih. Gunung-gunung itu seperti naga yang melingkar, dan pegunungan itu seperti ular. Kabut abadi memenuhi udara, air terjun mengalir, dan pohon-pohon tua mengjulang tinggi ke langit, cabang-cabangnya seperti kabut. Bagaimana ini bisa disebut tempat terlarang mayat tenang? Itu hanyalah surga di bumi. Zhuawan menggosok matanya, mengira dia sedang melihat sesuatu. Namun, tidak peduli berapa kali dia mengucek matanya, pemandangan di depannya tetap sama. Apakah itu, peti mati? Setelah pulih dari keterkejutannya, Zhuawan dengan cepat menjadi tenang. Matanya tertuju pada lingkungan sekitar, dan dia segera menyadari bahwa tempat terlarang mayat tenang, yang seperti surga di bumi, sangat berbeda dari pemandangan biasanya. Karena dalam pemandangan yang indah ini, terlihat berbagai macam peti mati di mana-mana. Ada peti mati kayu yang tidak mencolok, peti mati perunggu yang ditutupi pola, dan peti mati emas yang bersinar dengan cahaya kemasan. Selain itu, tempat penempatan peti mati ini juga sangat khusus, atau lebih tepatnya unik. Misalnya, di tebing terjal di depan Zhuawan, banyak terdapat peti mati kuno yang digantung. Peti mati ada yang langsung menempel di dinding batu, ada yang diletakkan di pohon yang menjulang tinggi seperti sarang burung, dan ada pula yang mengapung di sungai. Tempat terlarang mayat nether ini benar-benar tak terbayangkan. Walaupun namanya sangat menyeramkan, pemandangan di dalamnya sangat indah. Benar-benar membingungkan. Zhuawan menggelengkan kepalanya, tidak berani bergerak sembarangan. Meskipun pemandangan di dalamnya indah, dia bisa merasakan bahwa aura pada peti mati yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di area ini tidaklah sederhana. Zhuawan bahkan bisa merasakan bahaya yang kuat dari banyak peti mati. Tidak ada keraguan bahwa peti mati itu berisi mayat yang sangat menakutkan. Bahkan jika mereka telah mati selama ribuan tahun, mereka masih sangat kuat dan bukanlah sesuatu yang dapat dicemarkan oleh Zhuawan. Senior Cheng Huang, bisakah kamu merasakan aura fuksi di sini? Zhuawan tiba-tiba bertanya. Sebelum memasuki tempat terlarang mayat tenang, Cheng Huang juga telah menempelkan seutas kesadarannya pada boneka itu. Bagaimanapun, Cheng Huang adalah roh senjata dari fuksi cauldron, jadi dialah yang paling familiar dengan aura tuannya, fuksi. Hanya Cheng Huang yang bisa menemukan fuksi di antara peti mati yang tak terhitung jumlahnya. Aura mematikan di tempat terlarang mayat tenang terlalu padat, hampir memotong inderaku. Jika aku tidak terlalu dekat, aku tidak akan bisa membedakan aura tuanku, kata Cheng Huang tak berdaya. Apakah begitu? Kalau begitu mari masuk ke dalam dan melihatnya. Zhuawan tidak membuang waktu lagi. Menginjak tanah lunak, dia perlahan berjalan ke kedalaman tanah terlarang mayat tenang. Boneka yang dipilih Zhuawan memiliki kekuatan orang suci yang mendalam. Di tempat terlarang mayat tenang ini, ia tidak akan bisa dibunuh dengan mudah. Zhuawan berjalan ke baskom dan melihat ada peti mati besi di tengah baskom. Peti mati besi itu diikat dengan banyak rantai, dan permukaannya ditutupi dengan pola berwarna merah darah yang tampak seperti pembuluh darah. Enyah. Saat Zhuawan melangkah ke dalam baskom, suara menggelegar datang dari peti mati besi. Kemudian, rantai di sekitarnya bergerak dengan keras dan bergegas menuju Zhuawan. Ekspresi Zhuawan sedikit berubah. Dia tiba-tiba menyerang dengan tangan kanannya dan membenturkannya ke rantai besi. Segera setelah itu, dia dikirim terbang dan dihempaskan keluar baskom. Dentang. 1529. Puci. Rantai itu seperti bilah tajam yang melilit boneka itu. Segera, kekuatan besar menekan. Boneka itu bahkan tidak mengerang sebelum langsung hancur berkeping-keping. Mereka yang menyerbu wilayahku akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Saat boneka itu hancur dan kesadaran ilahi Zhuawan menghilang, suara yang sangat dingin datang dari peti mati besi. Di luar celah itu, Zhuawan tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya pucat, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun itu hanya sebagian dari perasaan ilahi yang dihancurkan, itu masih sangat mempengaruhi dirinya. Bahkan Cheng Huang mengerang teredam. Bagaimanapun, Cheng Huang juga telah menempatkan sedikit perasaan ilahi ke dalam boneka itu. Hanya rantai di permukaan peti mati yang secara langsung menghancurkan boneka tingkat sage mendalam, kata Zhuawan dengan suara yang dalam dengan ekspresi ngeri di matanya. Pemilik peti mati itu pastilah seorang penguasa tertinggi ketika dia masih hidup. Dia bukanlah eksistensi yang bisa kita provokasi, kata Cheng Huang dengan rasa takut. Apa yang kamu lihat di dalam? Melihat ekspresi terkejut Anda, apakah Anda menghadapi bahaya? Xiao Hei berdiri di bahu Zhuawan dan bertanya sambil menatap Zhuawan dan Cheng Huang. Zhuawan dan Cheng Huang saling memandang dan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di dalam. Omong-omong, mereka belum lama berada di nether course extremis sebelum mereka secara tidak sengaja memasuki wilayah keberadaan yang kuat dan terbunuh. Mendesah, mereka yang bisa dikuburkan di nether course extremis semuanya adalah sosok yang menggemparkan dunia semasa hidup, terutama mereka yang dikuburkan di tempat yang Feng Shui-nya bagus. Mereka mempunyai rasa teritorial yang kuat. Jika mereka tidak sengaja masuk, tidak aneh jika mereka menemui apa yang baru saja kamu temui, kata Xiao Hei acuh tak acuh. Zhuawan menatap Xiao Hei dengan heran dan berkata, Xiao Hei, dari kelihatannya, kamu sepertinya cukup familiar dengan nether course extremis. Benar, Xiao Hei, kamu belum pernah memasuki nether course extremis sebelumnya, kan? Cheng Huang berkata dengan nada yang aneh. Mendengar ini, Xiao Hei terdiam. Matanya menjadi sedikit kabur, seolah sedang mengenang masa lalu. Selama bencana besar itu, tubuh Raja Naga ini hampir hancur. Untuk menyelamatkan diriku sendiri, aku pernah mengubur diriku di tanah terlarang yang berisi mayat dengan imbalan umur yang lebih panjang. Zhuawan dan Cheng Huang terkejut saat mendengar ini. Mereka tidak menyangka Xiao Hei memiliki masa lalu seperti itu. Tidak heran dia tampak begitu percaya diri dengan tanah terlarang nether course. Ternyata dia pernah dimakamkan di tanah terlarang tersebut. Kemudian, sekarang kamu sudah menjadi seperti ini, mungkinkah penguburannya gagal? Cheng Huang bertanya. Aku berhasil, tapi lukaku terlalu parah, dan asal usulku hancur. Bahkan serene course extremis tidak bisa menyembuhkan lukaku. Tidak punya pilihan lain, aku menyerah pada tubuh fisikku, dan jiwaku meninggalkan tenang mayat extremis. Kemudian, secara kebetulan, saya memasuki aulah leluhur Ryuka dari keluarga anak ini. Di sana, asal usul menghilangnya Raja Naga ini dihentikan. Kemudian, saya menemukan bahwa anak ini memiliki kuali fuksi di tubuhnya, jadi Raja Naga ini mengikuti ini nak. Xiao Hei perlahan menceritakannya, meski nadanya sangat tenang, siapapun tahu itu luar biasa. Begitu, lalu ketika kamu dimakamkan di serene course extremis, apakah kamu merasakan aura Lord Fuksi? Cheng Huang bertanya penuh harap. Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan kamu, jadi bagaimana aku bisa merasakan aura fuksi? Selain itu, saya terluka parah saat itu, dan setelah saya dimakamkan di serene course extremis, saya tertidur lelap. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Apakah begitu? Cheng Huang sedikit kecewa. Karena Xiao Hei sangat familiar dengan serene course extremis, ayo masuk dan lihat lagi. Mungkin kita benar-benar bisa menemukan fuksi di sana. Saat dia berbicara, Zuo Wen mengeluarkan boneka lain dari cincin rohnya. Istana harta karun dipenuhi dengan harta karun, jadi tentu saja tidak mungkin hanya memiliki satu boneka. Karena dia kehilangan satu boneka, Zuo Wen tentu saja harus mengambil boneka lainnya. Kali ini, Zuo Wen membiarkan Divine Sense Xiao Hei memasuki bonekanya. Setelah semuanya siap, mereka sekali lagi memasuki serene course extremis melalui celah tersebut. Saat ini, dengan Xiao Hei sebagai pengemudi berpengalaman, boneka tersebut mampu melakukan perjalanan sangat jauh di serene course extremis. Meskipun mereka menemui banyak kuburan kuat di sepanjang jalan, mereka tidak terburu-buru mendekati wilayah mereka, sehingga kecelakaan sebelumnya tidak terjadi. Setelah berjalan sekitar setengah hari, Cheng Huang masih tidak merasakan apapun. Mereka bertiga sedikit frustasi. Serene course extremis sangat luas, dan jumlah peti matinya sama banyaknya dengan bintang. Mencari fuksi di tempat sebesar itu dengan begitu banyak kuburan tidak diragukan lagi seperti mencari jarum ditumpukan jerami, kata Xiao Hei sambil menghela nafas. Huh, setelah berjalan setengah hari, saya masih tidak bisa merasakan aura guru. Mungkin guru bahkan tidak berada di serene course extremis, kata Cheng Huang agak putus asa. Zua Wan tidak merasa kecewa. Dia telah memasuki serene course extremis untuk Xiao Hei dan Cheng Huang. Dia tidak terlalu mengenal fuksi, jadi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia datang untuk fuksi. Pada saat ini, Zua Wan mengendalikan boneka itu untuk melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, Xiao Hei, Penatua Song pernah berkata bahwa ada dewa yang dimakamkan di serene course extremis. Apakah itu benar? Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Hei terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, seorang dewa memang dikuburkan di sini. Terlebih lagi, dewa itu adalah dewa yang sudah mati. Tatapan Zua Wan menjadi dingin. Dia melihat sekeliling, jantungnya berdebar kencang saat dia bertanya, kalau begitu, tahukah kamu tempat di mana dewa dikuburkan? Dalam hati Zua Wan, dewa adalah keberadaan yang tidak dapat dijangkau. Itu juga merupakan eksistensi yang selalu dijunjung Zua Wan. Xiao Hei pernah berkata bahwa dewa pernah ada 10.000 tahun yang lalu. Setelah 10.000 tahun, para dewa tidak lagi ada di benua armor surgawi, dan bahkan para orang suci pun sulit ditemukan. Meskipun Zua Wan sekarang telah menjadi seorang sage besar, dia masih memiliki rasa hormat yang tidak dapat disembunyikan terhadap para dewa. Dikatakan bahwa dewa adalah eksistensi yang melampaui dunia ini dan merupakan eksistensi abadi. Aku tahu, tapi tempat itu sangat berbahaya. Apakah kamu yakin ingin pergi ke sana? Xiao Hei berkata dengan sungguh-sungguh. Aku ingin pergi. Aku ingin melihat makam dewa. Meski hanya sekilas dari jauh, aku ingin pergi, kata Zua Wan serius. Kalau begitu ikuti instruksiku, makam dewa itu tidak biasa. Kamu akan mengetahuinya begitu kamu pergi ke sana. Ingat, jangan mendekatinya. Kalau tidak, kamu akan benar-benar dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Saat ini, Xiao Hei sangat serius. Meskipun Zua Wan sangat penasaran, setelah melihat penampilan Xiao Hei, hatinya bergetar dan dia mengangguk dengan serius. Di bawah instruksi Xiao Hei, Zua Wan bergegas melewati gunung demi gunung, menyeberangi sungai demi sungai, dan melewati hutan lebat. Setelah tiga hari tiga malam, dia akhirnya berhenti di puncak sebuah gunung. Di depan gunung, ada dataran tinggi yang sangat luas. Di puncak dataran tinggi terdapat salju putih, seolah-olah memakai lapisan kain kasap putih. Di tengah dataran tinggi berdiri sebuah istana besar dan megah. Di depan istana ini terdapat sebuah loh batu yang seolah-olah mencapai langit. Permukaan tablet batu itu diukir dengan kata-kata yang tidak dapat dipahami Zua Wan. Ketika mata Zua Wan terfokus pada kata-kata di tablet batu, pikirannya bergetar, dan tubuh utamanya, yang duduk bersila di luar Serenekors Danger Ground, langsung mengeluarkan seteguk darah. Jangan memandangi prasasti itu. Prasasti itu diukir oleh dewa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang sage besar sepertimu. Saat Zua Wan memuntahkan darah, Xiao Hei segera menghentikan Zua Wan, dan Zua Wan buru-buru membuang muka, tidak lagi berani melihat tulisan itu. Mengerikan sekali. Hanya tulisannya saja yang mempunyai kekuatan sebesar itu. Zua Wan terengah-engah dan terkejut. Setelah pulih, mata Zua Wan tertuju pada empat penjuru dataran tinggi. Di empat penjuru istana pusat, ada empat makam besar. Meskipun makam-makam ini tidak semegah istana pusat, makam-makam tersebut jauh lebih mewah dan megah daripada sebagian besar makam yang pernah dilalui Zua Wan. Empat patung besar berdiri di empat makam tersebut. Keempat patung ini menghadap ke istana pusat dan berlutut dengan satu kaki, seolah-olah sedang memuja penguasa makam ilahi. Empat makam dikuburkan di empat dewa sejati yang sangat kuat. Mereka dibangun untuk melindungi makam ilahi agar tidak diganggu. Xiao Hei menatap dataran tinggi dengan ekspresi rumit. Makam dewa sejati. Hati Zua Wan bergetar. Di atas sage yang mendalam adalah sage surga, dan di atas sage surga adalah sage abadi. Sage abadi memiliki tiga alam kecil, sage abadi bumi, sage abadi surga, dan sage abadi sejati. Di antara mereka, sage abadi sejati adalah tingkat tertinggi dari sage abadi, dan secara kolektif dikenal sebagai abadi sejati. Itu dianggap sebagai sage puncak, dan itu adalah keberadaan menakutkan yang dapat dengan mudah menghancurkan seluruh tanah timur dengan lambayan tangannya. Nak, kamu telah melihat makam ilahi. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. Makam ilahi bukanlah tempat untuk menimbulkan masalah. Cepatlah pergi. Blackie mengingatkan. Zua Wan, sebaliknya, enggan pergi. Tatapannya tertuju pada makam para dewa yang megah, serta empat makam megah para dewa sejati. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, eksistensi macam apa yang sebenarnya bisa mengubur dewa? Nak, kamu tidak ingin hidup lagi. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Begitu Zua Wan selesai berbicara, ekspresi Xiao Hei berubah drastis, dan dia segera menghentikan Zua Wan. Kemudian, ia melihat keempat makam dewa sejati di dataran tinggi dengan penuh kewaspadaan dan berkata dengan suara rendah, cepat pergi. Tempat ini tabu. Ada banyak hal yang tidak diketahui di dalamnya. Beberapa hal tidak bisa dikatakan sembarangan. Melihat Xiao Hei sangat berhati-hati, Zua Wan tidak berani lalai. Dia buru-buru mengangkat kakinya dan bersiap meninggalkan tempat ini. Berderak. Saat Zua Wan mengangkat kakinya, suara putaran roda gigi terdengar. Kemudian, patung-patung di depan makam dewa sejati di timur, selatan, barat, dan utara makam ilahi tiba-tiba berbalik, dan gumpalan api yang berkobar muncul di matanya yang cekung. Para penghujat akan dibunuh tanpa ampun. Luar biasa datang dari patung itu. Kemudian, patung itu menginjak tanah dan langsung muncul di depan Zua Wan seperti bola meriam. Sial, apa yang terjadi? Zua Wan buru-buru mundur ratusan langkah. Melihat patung tinggi di depannya, dia sedikit ketakutan. 1530. Para penghujat akan dibunuh tanpa ampun. Patung yang mengjulang tinggi itu menatap boneka di bawah. Nyala api di matanya menyala semakin terang. Kemudian, ia membanting telapak tangannya yang besar ke bawah. Kemanapun telapak tangan lewat, udara akan terkompresi, dan tekanan yang menakutkan, seperti gunung yang luas, menekan boneka itu. Celepuk. Boneka itu tidak berdaya untuk melawan, dan langsung berlutut di tanah. Rasa ilahi Zua Wan, yang terkandung di dalam boneka itu, bergetar di bawah tekanan ini. Ini adalah patung makam dewa sejati. Itu memiliki aura dewa sejati. Meski hanya sepotong, itu sudah cukup membuat Zua Wan gemetar. Retakan. Kekuatan patung itu terlalu menakutkan. Boneka tersebut ditekan hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Ia hanya bisa menyaksikan telapak tangan agung itu turun. Kemudian boneka itu roboh. Menyembur. Di luar celah, Zua Wan memuntahkan setegup darah. Matanya dipenuhi keheranan. Apa itu? Apakah ini transformasi dari dewa sejati? Zua Wan bertanya pada Xiao Hei. Itu terlalu menakutkan. Bahkan angin yang diciptakan oleh telapak tangan patung sudah cukup untuk melumpuhkan boneka tersebut. Ia hanya bisa duduk di sana dan menunggu kematiannya. Itu langsung dihancurkan oleh telapak tangan. Xiao Hei menggelengkan kepalanya. Ini bukanlah transformasi dari dewa sejati. Itu adalah penjaga makam dari makam dewa sejati. Ia memiliki sebagian dari kekuatan pemilik makam. Ini sangat menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Pada saat ini, di sebuah gunung di kedalaman tempat terlarang mayat tenang, patung itu menatap ke bawah ke arah boneka yang telah menjadi debu. Suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Pria yang licik. Dia hanya mengirim boneka untuk menyelidikinya. Namun, aku sudah menghafal auramu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Setelah mengatakan itu, patung itu menghentakkan kakinya di puncak gunung. Dengan suara gemuruh yang keras, seluruh gunung runtuh menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Patung mega itu melesat seperti bola meriam, menuju ke arah tempat terlarang mayat tenang. Itu adalah penjaga makam dewa sejati dari timur. Cepat bersembunyi. Jangan memprovokasi iblis seperti itu. Sudah lama sekali sejak penjaga makam keempat dewa sejati mengambil tindakan. Mengapa penjaga makam abadi sejati dongfang keluar dari mausolem ilahi hari ini? Aku tidak yakin. Dari kelihatannya, sepertinya dia mengejar seseorang. Namun, sebaiknya kita tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Di hadapan keberadaan seperti itu, kita hanyalah semut. Kemana pun patung itu lewat, peti mati yang tak terhitung jumlahnya di tempat terlarang nether course menjadi gelisah. Indra ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya ditransmisikan dan dikomunikasikan di ruang ini seperti sinyal. Namun, semua peti mati ini tersembunyi dalam-dalam, sangat takut akan ditemukan dan dihancurkan oleh tentara Dao yang menjaga makam tersebut. Kamu tidak bisa melarikan diri. Raungan yang terdengar seperti guntur yang teredam bergema di seluruh serene course extremity. Itu seperti guntur yang mengalir tanpa henti dan bergema tanpa henti. Tidak baik. Nak, cepat tutup celah ini. Kalau tidak, pintu ini pasti tidak akan mampu menahan serangan penjaga makam dan hancur. Wajah Xiao Hei berubah drastis saat dia meraung ke arah Zhuawan. Mata Zhuawan muram, tapi tangannya tidak melambat. Dia buru-buru mengeluarkan gulungan yang dia peroleh dari yang tua dan membukanya. Ada tanda yang tidak bisa dijelaskan tergambar pada gulungan itu. Namun, Rune ini memancarkan kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Segel. Zhuawan menekan gulungan itu ke dalam celah. Segera, retakan itu mulai menutup secara bertahap. Retakan ini telah tertutup seluruhnya. Penjaga makam seharusnya tidak bisa menerobos. Zhuawan menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Gemuruh. Segera setelah Zhuawan selesai berbicara, suara gemuruh yang sangat keras datang dari pintu perunggu besar di depan mereka. Seolah-olah ada seseorang yang menggedor pintu dengan keras. Penjaga makam ada di sini. Xiao Hei berkata dengan ekspresi jelek. Gemuruh. Tiba-tiba, frekuensi gedoran pintu perunggu meningkat ratusan bahkan ribuan. Kemudian, suara gemuruh yang memekakkan telinga dan menakutkan terdengar, dan retakan mulai muncul di permukaan pintu perunggu. Retakan. Kemudian, pintu perunggu itu runtuh. Tubuh besar penjaga makam muncul di depan Zhuawan. Lelucon macam apa ini? Segelnya sudah rusak. Zhuawan mundur dengan cepat di tengah pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan angin kencang. Dia menyipitkan matanya dan menatap penjaga makam besar yang muncul di pintu perunggu dengan kaget. Hatinya bergetar. Penghujat. Bunuh tanpa ampun. Prajurit Dao yang menjaga makam itu mengangkat kepalanya dan meraung. Sebuah telapak tangan besar menghantam Zhuawan. Berlari. Zhuawan segera bangkit dengan kakinya. Pada saat yang sama, sungai lava yang melahap roh mengelilingi tubuhnya untuk menahan aura mengerikan dari penjaga makam. Dia segera melarikan diri menuju gua. Saat dia melarikan diri, Zhuawan mengeluarkan mantra geok komunikasinya dan memberitahu Los di luar untuk pergi secepat mungkin. Berlari. Di luar gua, Los, yang semula berdiri di pintu masuk gua, secara alami menerima pesan Zhuawan. Dia meraung dan melambaikan tangan kanannya. Gianan, Gata, dan Elder Yan ditarik ke telapak tangan Los tanpa perlawanan apapun. Los menginjak tanah dan melesat keluar gua seperti anak panah. Gemuruh. Saat Los meninggalkan gua, gua tersebut mulai runtuh. Atau lebih tepatnya, sisi gunung tempat gua itu berada mulai runtuh. Batuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Apa yang salah? Apa yang sedang terjadi? Gianan, Gata, dan Penatua Yan bingung. Mereka semakin bingung saat melihat gua yang runtuh. Aku juga tidak tahu. Zhuawan mengirimiku pesan tadi dan menyuruhku segera pergi. Jadi, aku mengantarmu dan pergi dulu, kata Los dengan ekspresi serius. Apakah saudara Zhuow akan baik-baik saja? Tanya Gata cemas. Gemuruh. Begitu Gata selesai berbicara, sungai lava menyembur keluar dari gua di bawah dan memenuhi langit. Di dalam sungai lava, sosok yang agak menyedihkan tiba-tiba muncul. Sosok ini tidak lain adalah Zhuowen yang terus-menerus melarikan diri. Xiaohei, apa yang harus kita lakukan? Bukankah penjaga makam ini terlalu menakutkan? Bahkan sungai lava yang melahap jiwa tidak dapat menghentikannya. Zhuowen menginjak sungai lahar. Di saat yang sama, kekuatan kehampaan menyebar di bawah kakinya. Seolah-olah dia telah memasuki kehampaan saat dia melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Mati. Sebuah tangan besar terulur dari sungai lava yang tak berujung dan meraih Zhuowen dari segala arah. Tangan itu seolah mampu menutupi langit dan matahari. Matahari dan bulan meredup. Seolah-olah tangan itu mampu meraih langit. Bahkan Liao Sidan yang lainnya, yang melayang di kejauhan, merasakan hati mereka gemetar dan ketakutan saat melihat tangan raksasa itu. Sial. Wajah Zhuowen menjadi pucat. Tangan besar itu terlalu menakutkan. Saat tangan itu terulur, kekosongan di sekitarnya tertutup rapat. Tidak ada tempat untuk menyembunyikan aturan voidnya. Ayo kita keluarkan semuanya. Zhuowen mengambil keputusan. Tanda emas di dadanya terbang keluar dan mengelilingi tubuhnya, menyebabkan tubuh ilahi mencapai kondisi terkuatnya. Pada saat yang sama, tujuh aturan bergabung ke dalam tangan kanan Zhuowen. Zhuowen menarik nafas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat telapak tangan masuk yang bahkan lebih besar dari tubuhnya, dan meninju dengan keras. Gemuruh. Terjadi ledakan yang mengerikan. Kemudian, Zhuowen memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar. Pukulannya mengenai tangan besar itu tetapi tidak mampu melepaskannya. Sebaliknya, dia memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar. Dia mendarat dengan keras di tanah. Penghujat, bunuh tanpa ampun. Suara agung terdengar di area tersebut. Tangan besar itu seperti gunung berjari lima, turun dari langit. Ia ingin sepenuhnya menekan Zhuowen di bawah kendali besar. Oh tidak, apa-apaan ini. Ini sangat kuat. Bahkan senjata suci yang menentang Tuhan tidak dapat menghentikannya. Wajah lo berubah. Dia ingin membantu tetapi ternyata dia terlalu jauh dan tidak ada cukup waktu. Gemuruh. Pada akhirnya, tangan besar itu tidak mendarat. Ini karena ada sebuah istana besar dan megah yang melayang dengan tenang di atas Zhuowen, menghalangi serangan mematikan dari tangan besar itu. Fiuh. Saya hampir lupa bahwa anak ini memiliki harta karun yang begitu besar. Melihat Aula yang menghalangi tangan raksasa itu, Liao Si menghela nafas lega dan ekspresi santai muncul di wajahnya. Aula Azure Dragon adalah artefak suci abadi. Bahkan jika Zhuowen belum sepenuhnya melepaskan kekuatan tertinggi Aula Naga Azure, kekuatan pertahanan Aula saja bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak suci biasa. Batuk, batuk, batuk. Zhuowen batuk seteguk darah. Dia menopang dirinya dengan tangan kanannya dan melihat ke Aula Naga Hitam di langit. Ini karena dia tidak memanggil Aula Naga Hitam sebelumnya. Sebaliknya, Aula Naga Hitam muncul dengan sendirinya. Siapa itu? Zhuowen menyipitkan matanya dan melihat sosok tinggi dan lurus dengan tangan di belakang punggung di atas Aula Naga Hitam. Sosok itu berambut panjang dan mengenakan jubah hitam. Punggungnya saja memberikan perasaan yang luar biasa dan mengesankan. Seolah-olah dia mampu menopang seluruh langit. Apakah itu Dewa Gunung Pertama? Bagaimana ini mungkin? Liao Si tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Matanya menatap tajam ke sosok itu, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Meskipun Los belum pernah bertemu dengan Dewa Gunung Pertama, dia telah melihat punggung Dewa Gunung Pertama dari jauh. Punggung Dewa Gunung Pertama sangat mirip dengan punggung Dewa Gunung Pertama. Dewa Gunung Pertama. Dia adalah Dewa Gunung Pertama yang paling misterius di alam atas. Namun, metode apa yang dia gunakan untuk meninggalkan alam atas olah naga hitam dan keluar? Memikirkan hal ini, mata Zwa Wen menjadi gelap. Dewa Gunung Pertama ini terlalu misterius. Bukan hanya Dewa Gunung Pertama yang sangat kuat, namun hal ini juga karena Dewa Gunung Pertama bisa meninggalkan olah naga hitam tanpa izin. Terlebih lagi, dari kelihatannya, dia sepertinya mampu mengendalikan olah naga hitam. Ini terlalu sulit dipercaya. Dewa Gunung Pertama perlahan menoleh dan menatap Zwa Wen. Kemudian, perhatiannya tertuju ke depan. Pada saat ini, sungai lava yang menelan roh telah kembali ke sisi Zwa Wen dan berubah menjadi ikat pinggangnya. Di dalam gua yang hancur, sebuah patung besar berbentuk manusia berjalan keluar selangkah demi selangkah. Matanya, yang dipenuhi api hantu, menyipit saat menatap Dewa Gunung Pertama di Aula Naga Hitam. Hitam? Naga Aula. Gua penganut tahu naga hitam. Penjaga makam itu perlahan berhenti sekitar 100 meter dari Aula Naga Hitam. Matanya yang kosong, yang dipenuhi api hantu, perlahan menyempit, seolah dia takut akan sesuatu. Dongfang, ini hanya masalah kecil. Kenapa kamu mengirim penjaga makamu untuk mengejarku? Terima kasih telah menonton!